Dong. Kemudian, boneka darah itu jatuh ke laut darah dan tenggelam oleh air laut. Biasa saja, Zhao Yu bertepuk tangan dengan jijik. Qin Fei Yang dan yang lainnya menghela nafas lega. Untungnya, boneka darah ini tidak terlalu kuat. Jika tidak, mereka akan mengalami pertarungan yang sulit. Dong. Tapi saat berikutnya, Laut di sekitar mereka meledak, dan ombak besar bergulung. Garis-garis siluet berwarna merah darah muncul dari ombak besar dan mendarat di permukaan laut. Sangat banyak. Kedelapan orang itu memandang ke depan, ke kiri, dan ke kanan. Ekspresi mereka sangat jelek. Ada sepuluh boneka darah di depan mereka. Ada lima boneka darah di setiap sisinya. Totalnya ada dua puluh. Ada juga boneka darah di belakang mereka. Tapi mereka tidak bisa berbalik, jadi tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak orang di belakang mereka. Ada pria dan wanita di antara boneka darah ini, dan mereka semua tampak muda dan luar biasa. Mereka pasti generasi muda terkuat di sembilan prefektur ketika mereka masih hidup, seperti boneka darah pertama. Qin Fei yang berkata, kita tidak bisa terus berjuang. Ling Yu dan yang lainnya mengangguk. Ada banyak sekali boneka darah. Begitu mereka mulai berkelahi, itu akan memakan banyak waktu, dan pastinya akan lebih sulit untuk mengejar orang-orang di depan. Yang terpenting, mereka tidak bisa berbalik untuk memeriksa boneka darah di belakang mereka. Begitu mereka menyerang dari belakang, mustahil untuk bertahan melawan mereka. Ledakan. Tidak ada keraguan. Gelombang aura meletus saat semua orang mulai melakukan teknik pertarungan terkuat mereka. Tapi Lu Xingchen tidak bergerak. Dia hanya menatap dingin ke arah boneka darah itu seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Penghancuran tertinggi. Segel iblis ilahi. Pedang pemecah jiwa. Dalam sekejap mata, tujuh teknik pertarungan muncul di langit, bersinar terang dengan aura mengerikan. Mengaum. Pada saat yang sama, boneka darah di sekitarnya meraung seperti binatang buas dan menerkam ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya. Tapi Qin Fei yang dan yang lainnya mengabaikan boneka darah di kiri, kanan, dan belakang mereka. Mata mereka tertuju pada sepuluh boneka darah di depan mereka. Membunuh. Beberapa dari mereka berteriak serempak. Tujuh teknik pertarungan itu seperti binatang buas yang menerkam mangsanya. Tiga boneka darah di depan langsung hancur berkeping-keping. Ayo pergi. Teriak Qin Fei yang. Sekelompok orang segera mengemudikan perahu kecil itu, mengikuti di belakang delapan seni perang besar secepat kilat. Kekuatan tempur setiap orang yang hadir cukup mengesankan. Khususnya, mereka berempat adalah Grandmaster Tempur Bintang Tiga. Dengan seni pertarungan mereka, mereka bahkan bisa melawan Grandmaster Tempur Bintang Enam. Dilihat dari kekuatan mereka, boneka darah ini tidak lebih lemah dari mereka. Namun, mereka tidak menggunakan seni pertarungan apapun sejak awal, yang berarti mereka sudah melupakan seni pertarungan yang mereka pelajari saat masih hidup. Tanpa seni pertarungan, bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka. Kemanapun tujuh seni pertarungan hebat pergi, bisa dikatakan bahwa mereka menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dalam waktu kurang dari tiga napas, boneka darah di depannya menjadi abu. Delapan dari mereka mengemudikan perahu kecil dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Bahkan, mereka juga ingin berbalik dan melihat karena mereka bisa merasakan boneka darah itu mengejar mereka. Namun, mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Feiyang, ini aku, Paman Yuan. Aku di belakangmu, dan aku diserang oleh boneka darah. Jangan tinggalkan aku. Wu Shuang, ini kakek, tolong selamatkan kakek. Saat ini, ilusi yang menyiksa mereka muncul kembali. Dong Zheng Yang meraung, Sial, tidak bisakah kamu melakukan hal lain? Tenang. Jika kamu ingin hidup, tidak peduli siapa yang kamu dengar, kamu tidak bisa berbalik. Kin Feiyang meraung. Dong Zheng Yang tiba-tiba menggigil, dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Sebelum Jiang Wei meninggal, itu karena dia terlalu marah dan mudah tersinggung sehingga dia kehilangan akal sehatnya dan kehilangan nyawanya. Jika bukan karena pengingat Kin Feiyang, dia akan mengikuti jejak Jiang Wei. memikirkannya saja sudah membuatnya takut. Zhao Yu dan tiga lainnya memandang Dong Zheng Yang dan kemudian ke Kin Feiyang. Mereka selalu penasaran mengapa Dong Zheng Yang dan dua lainnya mampu bertahan sampai sekarang. Seseorang harus mengetahuinya. Dong Zheng Yang hanyalah seorang Grandmaster Tempur Bintang 1. Ren Wu Shuang juga hanya seorang Grandmaster Tempur Bintang 1. Adapun Lu Xing Chen, dia masih menyembunyikan budidayanya. Di mata mereka, dia hanyalah seorang Kaisar Perang yang biasa-biasa saja. Bagaimana ketiga orang ini bisa mencapai lautan kepahitan? Ternyata itu karena Kin Feiyang terus-menerus mengingatkan mereka. Dengan kata lain. Meskipun di permukaan, Ren Wu Shuang adalah kaptennya, Kin Feiyang adalah inti sebenarnya. Pada saat yang sama, beberapa mil di depan Kin Feiyang dan yang lainnya menabrak. Di permukaan laut, ombaknya bergolak. Lebih dari 20 perahu kecil melintas. Di belakang mereka juga ada sekelompok boneka darah. Di antara orang-orang ini, ada beberapa wajah yang dikenal Kin Feiyang. Salah satunya adalah Tan Wu. Yang lainnya adalah Mo Shen, Yan Tian Feng, Pei San Xi, dan Liu Yun Feng. Yang lain menyulam kata Kun dan Chang di dada mereka. Mereka jelas berasal dari prefektur Kun dan Chang Su. Dan di antara orang-orang dari dua prefektur ini, ada dua orang yang sangat menarik perhatian. Mereka adalah dua pemuda. Mereka tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Salah satu dari mereka memiliki rambut emas, sementara yang lain memiliki rambut hijau panjang. Keduanya tinggi dan tegap, dan temperamen mereka luar biasa. Meskipun boneka darah ini kuat, mereka semua telah melupakan teknik bertarungnya dan bukan ancaman bagi kita. Selama tidak ada perubahan lain, kita pasti akan menjadi orang pertama yang mencapai sisi lain. Pria berambut emas berdiri di ujung jembatan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Tentu saja. Selama kita bergabung, apa yang bisa menghentikan kita di mata air kuning sembilan neter? Kata pemuda berambut hijau dengan bangga. Mo Xien memandang mereka berdua dan berkata, jangan lupa, masih ada Qin Fei yang dari alam roh. Orang ini bukan orang biasa. Jika kamu ceroboh, kamu pasti akan menderita kerugian besar. Pemuda berambut emas dan pemuda berambut hijau saling memandang dengan pandangan jijik. Mo Xien, jangan membual tentang Qin Fei yang ke surga. Prefektur Kun dan Changzhu kami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Yunzhu Anda. Untungnya, Qin Fei yang tidak menemui kami. Jika tidak, kami pasti akan memukulinya sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Benarkah, apa yang bisa dilakukan seorang kaisar perang kecil? Bahkan jika dia berhasil menembus level master perang, di mata kami, dia hanyalah sampah dengan reputasi yang tidak pantas. Orang-orang dari Prefektur Kun dan Changzhu semuanya mencibir. Mo Xien sedikit mengernyit, seolah dia tidak senang dengan kesombongan orang-orang ini. Namun, senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata, ia, tidak peduli seberapa kuat Qin Fei yang, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu. Pemuda berambut emas tersenyum dan berkata, itu benar, karena kita telah membentuk aliansi, jangan bicara tentang orang lain dan hancurkan milik kita sendiri. Ya, 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 ini salahku. Mo Xien mengangguk, tapi seberkas cahaya muncul di kedalaman matanya. Dia tersenyum dan berkata, karena kita telah membentuk aliansi, bukankah kalian harus membantuku, sekutumu? Tentu saja kami harus membantu. Meskipun kekuatanmu tidak terlalu besar, kamu tetaplah murid langsung dari guru prefektur Yunsu. Bahkan jika kamu tidak menghadap biksu itu, kamu tetap harus menghadap sang Buddha, bukan? Beritahu kami, apa yang kamu ingin kami bantu. Pemuda berambut emas itu tertawa dengan sedikit nada menghina dalam kata-katanya. Aku akan membuatmu bangga dulu. Mo Xien diam-diam mencibir dan berkata, Kinfei yang membunuh saudaraku ketika dia memasuki Yunsu. Kali ini, aku harus membiarkan dia mati di dunia bawah sembilan neter dan membalaskan dendam saudaraku. Sederhana saja. Selama kita mencapai sisi lain terlebih dahulu, bahkan jika dia tidak mati di lautan kepahitan, aku tidak akan membiarkan dia menginjakan kaki di sisi lain. Kata pemuda berambut emas. Pemuda berambut hijau tersenyum dan berkata, saya juga ingin bertemu Kinfei yang ini. Saya ingin melihat apakah reputasinya tidak pantas. Atau apakah dia pantas mendapatkannya. Mo Xien menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan berterima kasih pada kalian berdua dulu. Keduanya tersenyum dan mengabaikan Mo Xien. Pada saat yang sama, Tan Wu memandang mereka bertiga dengan sedikit ejekan di matanya. Dia secara pribadi telah mengalami cara Kinfei yang dia hanyalah seorang iblis. Sudah cukup baik bahwa dia tidak datang mencari masalah, tetapi dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia tidak mau repot-repot mengingatkan mereka. Di satu sisi, orang-orang ini mungkin tidak mendengarkan meskipun dia mengingatkan mereka. Di sisi lain, ia juga sangat senang melihat orang-orang tak berakal tersebut terjatuh. Lihat, apa itu di sana? Tiba-tiba, teriakan terkejut terdengar. Hem. Tan Wu mendonga dengan curiga, dan matanya langsung dipenuhi kebingungan. Di ujung kiri depan, ada garis buram. Garis besar itu sangat besar dan menjulang tinggi hingga ke awan. Terlebih lagi, seseorang bisa merasakan aura keagungan dari jauh. Pemuda berambut emas itu berteriak, pergi dan lihat. Lebih dari 20 perahu kecil segera berubah arah dan menyapu ke arah kiri depan. Saat mereka semakin dekat, garis besarnya menjadi lebih jelas. Lebih dari 10 napas kemudian. Semua orang akhirnya melihat penampakan sebenarnya dari garis besar itu. Itu sebenarnya adalah tangga batu. Tangga batu itu berwarna merah darah dan miring ke atas. Setiap langkahnya rapi menjadi satu, seperti tangga menuju surga yang mencapai awan. Namun anehnya, tidak ada penyangga di dasar tangga batu tersebut, sehingga membuat orang merasa seperti melayang di laut. Namun, di samping tangga batu tersebut, terdapat sebuah loh batu besar yang mengapum di laut. Tablet batu ini tingginya lebih dari 100 meter dan juga berwarna merah darah, seolah-olah terbuat dari darah segar dan diliputi kilau sedingin es. Dan ketika orang-orang yang hadir melihat tablet batu itu, ekstasi langsung muncul di wajah mereka. Karena ada dua kata besar yang terukir di loh batu. Parameter Bagaikan kait besi dan guratan perak, memancarkan aura menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar. Ini paramita. Akhirnya. Kami akhirnya mencapai paramita. Setelah hening beberapa saat, semua orang bersorak. Selama mereka menaiki tangga batu itu, mereka akan memperoleh kualifikasi untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran. Di mata semua makhluk hidup di sembilan prefektur, itulah ibu kota suci yang mereka impikan untuk dikunjungi. Buru-buru. Semua orang mengendarai perahu kecil dan dengan gila-gilaan bergegas menuju tangga batu. Pada saat yang sama. Di laut yang jauh, delapan perahu kecil melaju. Itu adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Meskipun mereka berada beberapa kilometer jauhnya dari Tan Wu dan yang lainnya, mereka telah mengemudikan perahu kecil dengan kecepatan penuh sepanjang jalan untuk menghindari kejaran boneka darah. Dan kecepatan pergerakan perahu kecil saat ini sebanding dengan kecepatan terbangnya. Jadi, jarak beberapa kilometer bukanlah apa-apa baginya. Dan pada saat ini, mereka juga melihat garis besar paramita. Tapi seperti Tan Wu dan yang lainnya, awalnya mereka tidak tahu apa itu. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati saat ini. Berengsek. Banyak sekali boneka darah. Saat jarak terus menyusut, mereka dapat dengan jelas melihat sekelompok boneka darah yang mengejar Tan Wu dan yang lainnya, dan ekspresi mereka berubah. Ling Yu buru-buru berkata, cepat ambil jalan memutar, jangan menabrak mereka. 652. Jangan mengambil jalan memutar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Ling Yu memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu jawab aku dulu, apa yang dikejar boneka darah itu? Ling Yu mengerutkan kening. Apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja mereka mengejar seseorang. Itu benar. Orang-orang dari He Su, Kun, Chang Su, dan Yun Zu semuanya berada di depan kita. Oleh karena itu, orang-orang yang dikejar oleh boneka darah pastilah mereka. Dengan kata lain, kita sudah berhasil menyusul mereka. Kata Qin Fei Yang. Ya. Tetapi karena ini, kita harus mengambil jalan memutar. Karena hanya dengan menghindari boneka darah di depan kita, kita bisa benar-benar menyalip mereka. Kata Ling Yu. Kamu benar, tapi kamu mengabaikan arah yang dituju boneka darah itu. Lihat, mereka semua mengincar siluet itu. Dan boneka darah ini mengejar Mo Shen dan yang lainnya. Jika mereka pergi ke sana, Mo Shen dan yang lainnya pasti juga pergi ke sana. Menurutku tubuh asli dari siluet itu pastinya tidak biasa. Mata Qin Fei Yang berbinar. Murid Ling Yu menyusut. Dia menatap siluet itu, dan wajahnya penuh keterkejutan. Zhao Yu melirik Qin Fei Yang dan berkata, Ling Yu, kami akan melakukan apa yang dikatakan Saudara Qin. Ling Yu mengangguk dan menatap Qin Fei Yang. Saudara Qin, tolong beri kami perintahmu. Dari segi kecerdasan, ia mengaku memang tak secerdas Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, tidak ada yang perlu diberikan, besiaplah untuk berperang kapan saja. Dipahami. Semua orang mengangguk. Guyuran. Kedelapan perahu itu tiba-tiba berubah menjadi anak panah yang tajam, menerobos ombak. Mo Shen dan yang lainnya hanya berjarak 200 meter dari pantai seberang. Bisa dibilang mereka sangat dekat. Semua orang sangat gembira. 200 meter. 150 meter. 100 meter. Tapi saat mereka memasuki jarak 100 meter, wajah lima orang di depan tiba-tiba berubah. Kemudian, mereka berlima berbalik pada saat bersamaan. Oh. Saat berikutnya. Menyusul serangkaian jeritan menyakitkan, kelima orang itu meledak satu demi satu. Perahu kecil di bawah kakinya segera berbalik. Apa yang telah terjadi? Orang-orang di belakang semuanya berhenti serentak dan memandang kelima perahu yang kembali dengan bingung. Pemuda berambut emas memandang Liu Yun Feng dan Pei Sanxi dan berkata, kalian berdua, lihatlah. Kami. Keduanya mengangkat alis. Pemuda berambut emas itu berteriak dengan tidak sabar, pergilah sekarang, atau jangan salahkan aku karena kejam. Aura ganas segera muncul di antara alis Liu Yun Feng dan dua lainnya. Bukankah ini jelas-jelas meminta mereka menjadi umpan meriam? Mo Ushen mentransmisikan suaranya, kita sendirian dan lemah. Kita tidak bisa melawan mereka. Cepat dan berhati-hatilah. Keduanya memandang Mo Ushen dengan murung. Di permukaan, Mo Ushen tampaknya mengkhawatirkan mereka, namun kenyataannya, dia menyembunyikan niat jahat. Mereka tahu bahwa Mo Ushen dan Yan Tian Feng ingin menyingkirkan mereka. Namun karena mereka telah berjaga-jaga selama ini, mereka tidak membiarkan mereka berdua mendapat kesempatan. Pada saat ini, tentu saja, Mo Ushen tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Namun, meskipun mereka mengetahui hal ini, mereka tidak punya jalan keluar. Kekuatan pemuda berambut emas jauh melampaui mereka. Jika mereka berani mengatakan tidak, mereka pasti akan dibunuh. Pantai seberang berada tepat di depan mereka. Jika mereka mati sekarang, itu tidak ada gunanya. Melihat mereka berdua ragu-ragu, pemuda berambut emas itu tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Dia berteriak, mengapa kamu tidak pergi? Yang paling penting adalah boneka darah di belakang mereka akan menyusul. Jika mereka tidak bisa mengetahui alasan kematian lima orang sebelum boneka darah itu menyusul, mereka hanya bisa memaksa masuk tanpa persiapan mental apapun. Pada saat itu, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. Ayo pergi. Meskipun berbahaya, ini masih merupakan peluang. Liu Yunfeng mengirimkan suaranya ke Pei Sanxi. Jika mereka bisa menahan diri setelah mengetahui alasan kematian lima orang tersebut, mereka pasti akan menjadi orang pertama yang mencapai pantai seberang. Fiu! Pei Sanxi menarik nafas dalam-dalam dan mengemudikan perahu kecil itu berdampingan dengan Liu Yunfeng, perlahan bergerak maju. Saat ini, Mo Xen dan yang lainnya menahan nafas dan menatap mereka berdua. Akhirnya, Liu Yunfeng dan Pei Sanxi memasuki jarak seratus meter. Selamatkan aku. Jangan tinggalkan aku. Ibu merindukanmu, cepat kembali. Nak, kenapa kamu tidak menjawabku? Aku tepat di belakangmu, cepat berbalik dan lihat aku. Langsung. Suara yang sangat sedih dan putus asa datang dari belakang mereka berdua, terus menerus terdengar di telinga mereka. Kalian berdua bajingan, aku sudah lama ingin membunuhmu, pergilah ke neraka. Kamu sebenarnya ingin menggoyahkan posisi kami, kamu benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Biarku beritahu padamu, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan sembilan mata air kuning neter hidup-hidup. Setelah itu, suara Mou Shen dan Yan Tian Feng memasuki telinga mereka, dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Bahkan, mereka dengan jelas bisa merasakan dua aura menakutkan muncul dari belakang mereka. Keduanya menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru menoleh ke belakang. Namun saat mereka melihatnya, mereka berdua tercengang. Ini karena Mou Shen dan Yan Tian Feng tidak menunjukkan tanda-tanda perkelahian. Oh tidak. Keduanya tiba-tiba sadar kembali. Ini hanyalah ilusi. Tapi sudah terlambat untuk memahaminya sekarang. Diiringi dua jeritan sedih, tubuh mereka langsung meledak, dan darah berceceran di langit. Melihat pemandangan ini, pemuda berambut emas dan yang lainnya sangat terkejut. Bukankah kematian ini terlalu cepat? Apa yang sedang terjadi? Saat ini, di mata mereka, hanya 100 meter di depan mereka seperti zona kematian terlarang, dan mereka tidak berani melangkah ke dalamnya. Mengaum. Saat ini, serangkaian raungan terdengar dari belakang, kurang dari 100 meter jauhnya. Tak perlu dikatakan lagi, boneka darah telah menyusul. Pemuda berambut hijau itu berteriak, kita tidak peduli lagi, ayo pergi. Langsung. Sekelompok orang mengemudikan perahu dan menguatkan diri saat menuju tangga batu. Namun saat mereka memasuki jarak 100 meter, semua perahu berhenti. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi garang di wajah mereka saat mereka berjuang dengan panik. Dalam sekejap mata, empat orang lainnya menoleh dan meledak sampai mati. Ditambah Liu Yunfeng dan Pei Sanxi, serta lima orang yang meninggal di awal, sebelas orang telah meninggal. Dan sebelas orang ini semuanya adalah ahli perang. Namun, boneka darah tidak mengejar mereka, tapi mereka juga tidak mundur. Mereka memblokir di belakang Tanwu dan yang lainnya, jelas ingin menghentikan kemunduran mereka. Pada saat yang sama, Kinfei Yang dan yang lainnya, yang sedang terbang di atas, juga melihat tangga batu yang menuju ke awan. Dan ketika dua kata, Higan, terlihat di hadapan mereka, mereka berdelapan sangat gembira. Dong Zheng Yang berkata dengan semangat, kita akhirnya sampai di sini, cepat, menyusul sekarang, mungkin kita masih bisa tiba tepat waktu. Setelah bertahan sekian lama, dia akhirnya melihat Higan. Dia hampir melupakan segalanya. Kinfei Yang melirik ke tangga batu, lalu ke tablet batu, dan kemudian ke boneka darah di depannya. Tiba-tiba, dia memperhatikan ada lebih dari selusin perahu melayang ke arah mereka. Namun, karena terlalu banyak boneka darah yang menghalangi pandangannya, dia tidak dapat melihat situasi Tanwu dan yang lainnya, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu sedang terjadi di depannya. Saat ini, Dong Zheng Yang dan yang lainnya telah mengarahkan perahunya ke depan. Ekspresi Kinfei Yang berubah, dan dia segera mengarahkan perahu untuk mengejar mereka, dan pada saat yang sama berteriak, berhenti. Higan ada di depan kita, kenapa kita berhenti? Zhaoyu berkata tanpa menoleh. Apakah kamu tidak melihat perahu-perahu itu melayang? Ada lebih dari selusin perahu, dengan kata lain, lebih dari selusin orang telah kehilangan nyawa. Pasti sangat berbahaya di depan, jangan gegabuh. Kinfei Yang berkata dengan marah. Mendengar ini, Dong Zheng Yang dan yang lainnya melirik ke laut, dan ketika mereka melihat selusin perahu, mereka tiba-tiba bergidik dan buru-buru mengerem. Kinfei Yang menyusul mereka dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu terus bersikap impulsif, aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu. Saya minta maaf. Kami salah. Apakah itu Dong Zheng Yang dan dua lainnya, atau Lingyu dan tiga lainnya, mereka semua tampak malu dan meminta maaf kepada Kinfei Yang. Ah! Tiba-tiba, dua jeritan putus asa datang dari jauh. Delapan dari mereka mendongak, mata mereka penuh kejutan dan keraguan. Mata Kinfei Yang serius, dan dia berkata, tidak diragukan lagi, tidak mudah untuk mencapai higan. Hati-hati. Mem. Dong Zheng Yang dan yang lainnya mengangguk. Ayo pergi. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan delapan dari mereka sekali lagi mengemudikan perahu dan berlayar ke arah itu. Mengaum. Boneka darah yang mengejar mereka dari belakang tiba-tiba meraum marah. Langsung. Boneka darah di belakang Tan Wu dan yang lainnya menoleh dalam sekejap dan menatap Kinfei Yang dan yang lainnya. Berengsek. Wajah Kinfei Yang dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka tidak tahu berapa banyak boneka darah di belakang mereka, tapi ada lebih dari lima puluh boneka darah di depan mereka. Mengaum. Lima puluh boneka darah segera bergegas menuju Kinfei Yang dan yang lainnya, dan raungan mereka mengguncang langit dan bumi. Apa yang harus kita lakukan? Dongzeng Yang memandang Kinfei Yang. Kinfei Yang memandang Lu Xingchen dan berkata, Bukankah kamu juga harus mengambil tindakan? Kita tidak bisa selalu membiarkan Lingyu dan tiga orang lainnya melakukannya. Hem. Semua orang memandang Lu Xingchen dengan heran. Beraninya aku tidak mematuhi perintah saudara Kin. Lu Xingchen tersenyum, mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara, dan badai raksasa tiba-tiba muncul dari udara tipis. Bila angin itu memancarkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pada saat yang sama. Auranya seperti pelangi, seolah dewa turun ke dunia. Aura yang sangat kuat. Seni pertempuran yang mengerikan. Lu Xingchen, kamu sebenarnya adalah Grandmaster Perang Bintang Tiga. Dong Zheng Yang dan Ren Wu Shuang tercengang. Lingyu dan dua lainnya juga terkejut. Dan menurut penilaian mereka, seni pertarungan yang digunakan Lu Xingchen sekarang juga merupakan seni pertarungan yang sempurna. Lu Xingchen tersenyum tipis dan berkata, sepertinya aku belum pernah mengakui bahwa aku adalah Kaisar Perang Bintang Tujuh. Wow! Menabrak. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan badai raksasa bersiul ke arah boneka darah di depannya. Kemana pun ia melewatinya, laut bergulung dan gelombang darah melonjak. Boneka darah itu seperti kayu busuk, tidak mampu menahan satu pukulan pun, dan banyak dari mereka langsung musnah. Hanya dalam dua kedipan mata, badai raksasa itu dengan paksa membuat lubang di dalamnya. Lingyu dan tiga lainnya saling memandang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada ahli mengerikan yang tersembunyi di tingkat spiritual. Sekarang bukan waktunya untuk terganggu, ayo pergi! Teriak Kinfei Yang. Delapan dari mereka mengemudikan perahu kecil dan mengikuti di belakang badai raksasa, melaju dengan cepat. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Delapan dari mereka bergegas keluar dari pengepungan. Tetapi ketika mereka melihat situasi Tan Wu dan yang lainnya saat ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Apa yang dilakukan orang-orang ini? 653. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan berkata, ada yang tidak beres, berhenti. Kedelapan perahu itu langsung berhenti serentak. Saat ini, jarak mereka hanya 50 hingga 60 meter dari jarak 100 meter. Pantai seberang ada tepat di depan kita. Orang normal manapun tidak akan berhenti di sini. Kecuali ada faktor lain. Tapi kita tidak bisa melihat ekspresi mereka. Sulit untuk membedakannya. Lu Xingchen mengerutkan kening. Aku tidak tahan. Aku lebih baik mati. Tiba-tiba, seseorang dari Kunzou melolong dan berbalik. Tentu saja, akibatnya dia meledak dan mati. Saat orang ini berbalik, Kinfei Yang dan yang lainnya menangkap ekspresinya. Wajahnya yang bengkok dipenuhi rasa sakit. Mata merah darahnya dipenuhi keputus asaan. Ren Wu Shuang berkata, mungkinkah itu hanya ilusi? Seharusnya tidak demikian. Ilusi akan muncul kapan saja dalam perjalanan kita ke sini. Pasti sama. Tapi mereka bisa datang ke sini hidup-hidup, yang berarti kemauan mereka tidak lemah. Bagaimana mereka bisa dibingungkan oleh ilusi pada langkah terakhir ini? Kata Zhao Yu. Mengaum. Boneka darah di belakang mereka mendekat selangkah demi selangkah. Kinfei Yang berkata, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Apapun yang terjadi, kita hanya bisa bergerak maju. Namun sebelum dia selesai berbicara, raungan kemarahan tiba-tiba meledak. Apa yang bisa dilakukan ilusi terhadapku? Yang berteriak adalah Tan Wu. Di saat yang sama, perahu di bawah kakinya akhirnya bergerak dan berlayar menuju pantai seberang. Ini benar-benar ilusi. Tatapan Zhao Yu bergetar. Dong Zheng Yang berkata dengan suara yang dalam, dan ilusi ini sangat tidak biasa. Jika tidak, tidak banyak orang yang akan mati di sini. Ilusi-ilusi sebelumnya hanyalah makanan pembuka. Disinilah ujian sebenarnya. Apakah kalian semua siap? Kinfei Yang melirik mereka bertujuh. Ketujuh dari mereka menganggup dengan berat. Tidak mudah untuk sampai ke sini. Mereka pasti tidak bisa jatuh di sini. Ayo pergi. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Delapan dari mereka mengemudikan perahu dan bergegas ke jarak seratus meter. Segera, seperti Tan Wu dan yang lainnya, perahu itu berhenti bersamaan. Segala macam suara yang menggoda berubah menjadi gelombang suara yang menakutkan dan mengalir ke dalam pikiran mereka. Wajah dan matanya dipenuhi rasa sakit dan perjuangan. Saat mereka berdelapan memasuki area terlarang, pemuda berambut emas dan pemuda berambut hijau meraung dan melepaskan diri dari ilusi satu demi satu. Namun, ketika mereka melihat Tan Wu benar-benar terbangun di hadapan mereka, jejak kekejaman segera muncul di antara alis mereka. Tan Wu, orang pertama yang mencapai seberang pastilah kita. Berhenti di situ. Pemuda berambut emas itu berteriak, matanya dipenuhi niat membunuh. Tan Wu mengabaikan mereka dan menatap Higan dengan tatapan membara. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, apa kamu tidak mendengarku? Aura pembunuh di antara alis pemuda berambut emas itu menjadi semakin tebal. Hah! Tan Wu mendengus dingin dan menutup telinga. Merusak! Saat ini, raungan Mousen terdengar, dan dia juga terbangun, dan segera mengarahkan perahu kecil itu menuju pantai seberang. Kembali ke Kinfei Yang. Pada saat ini, tangannya terkepal erat, dan wajahnya berubah bentuk. Keringat menetes di dahinya seperti hujan. Ini karena suara banyak orang bergema di kepalanya. Ada suara ibunya. Itu adalah suara Paman Yuan. Ada suara Ling Yunfei. Itu adalah suara Luo Kingsu. Itu adalah suara Jiang Zhengi. Dan suara Mahong Mei, Zuo An, Monster Tualu, dan Dong Zheng. Singkatnya, apakah itu kerabat, teman, atau musuhnya yang mati di tangannya, mereka semua berbicara di belakangnya saat ini. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka merindukannya. Beberapa orang berkata bahwa mereka ingin membunuhnya. Ada juga orang yang mengatakan ingin mengambil nyawanya. Apalagi beberapa suara terdengar di telinganya. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan udara panas keluar dari mulut orang-orang yang sedang berbicara. Seolah-olah memang ada seseorang di belakangnya. Qin Fei Yang juga akhirnya mengerti sekarang mengapa Tan Wu dan yang lainnya berhenti di sini. Karena ilusi di sini terlalu nyata. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ilusi yang dialami dalam perjalanan bahkan bukan sepersepuluh ribu ilusi di sini. Yang mulia, apakah dunia luar menyenangkan? Apakah kamu ingin kembali ke ibu kota kekaisaran? Sayangnya, kamu bukan lagi pangeran ke-14. Kamu sekarang hanyalah seekor anjing yang tidak diinginkan siapapun. Kamu tidak akan pernah bisa kembali ke ibu kota kekaisaran. Haha. Tiba-tiba, suara-suara di telinganya berubah dan berubah menjadi tawa mengejek. Tawa liar. Munculnya suara-suara ini menyebabkan aura pembunuh Qin Fei Yang meroket. Karena pemilik suara-suara ini adalah orang-orang yang telah menyakitinya di ibu kota kekaisaran. Dia menjadi gila karena kebencian. Kukunya sudah tertanam di kulitnya, dan darah mengalir. Tapi dia mengertakan gigi dan menahannya. Alasan terakhir yang dia katakan padanya adalah dia benar-benar tidak bisa kembali. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Rambut hitamnya berkibar sambil meraung ke arah langit. Aku bersumpah, aku akan membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri dan membuatmu menyesal. Dengan suara gemuruh ini, semua suara di telinganya tiba-tiba menghilang. Hah. Saat ini, tubuh Qin Fei Yang menjadi lunak saat dia setengah berlutut di perahu. Keringat menetes seperti tetesan air hujan dan dia terengah-engah seperti seekor lembu. Itu sangat berbahaya sekarang, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Namun, itu juga berkat suara orang-orang tadi. Karena suara-suara inilah yang telah sepenuhnya merangsang kebencian di dalam hatinya dan kemauan kerasnya, yang memungkinkan dia untuk menyingkirkan ilusi tersebut. N. Ini suara Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, mendengar raungan Qin Fei Yang, mata Tan Wu dan Mo Hu Xun bergetar. Karena mereka semua dibingungkan oleh ilusi dan tidak dapat kembali, baru sekarang mereka tahu bahwa Qin Fei Yang juga telah bergegas. Dan dari suaranya, Qin Fei Yang sepertinya telah menghilangkan ilusinya. Langsung. Mata Tan Wu menjadi lucu. Begitu iblis ini tiba, pasti akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Tapi mata Mo Hu Xun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini mencapai pantai seberang. Dia memandang pemuda pirang di depannya dan mentransmisikan suaranya, kalian berdua, raungan tadi adalah Qin Fei Yang. Kalian harus menepati janjimu. Jangan khawatir, dengan kita di sini, dia bisa melupakan perjalanan ke pantai seberang. Dan Tan Wu, dia pasti akan mati hari ini. Senyuman kejam muncul di wajah mereka. Setelah beberapa saat tenang, Qin Fei Yang akhirnya pulih. Dia bangkit dan menatap Mo Hu Xun dan yang lainnya, sedikit mengernyit. Kemudian, dia memandang Tan Wu yang hendak mencapai pantai, dan senyuman muncul di matanya. Sejujurnya, Tan Wu adalah orang pertama yang mencapai pantai seberang, yang di luar dugaannya. Namun bisa juga dilihat bahwa kemauan orang ini sangat menakutkan. Jadi semakin dia melihat orang ini, semakin dia merasa puas. Dia harus membawanya di bawah komandonya. Saat ini, perahu di bawah kaki Tan Wu akhirnya mencapai pantai. Melihat ini, pemuda pirang itu langsung cemas dan berkata dengan marah, Tan Wu, apakah kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi? Apakah aku ingin hidup atau tidak, itu bukan terserah kamu. Tan Wu mengejek Tan Pa menoleh, lalu berjalan ke haluan perahu tanpa ragu-ragu. Pantai seberang, aku di sini. Dia melihat ke atas ke tangga batu yang panjang dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan tegas mengangkat kakinya dan melangkah ke anak tangga pertama dari tangga batu. Berengsek. Wajah pemuda pirang itu gelap seperti air. Ingin membunuhku, ikuti aku. Tan Wu berkata Tan Pa menoleh. Lalu, dia berlari menaiki tangga batu. Qin Fei yang melirik pemuda pirang itu, dengan sedikit ejekan di matanya. Sebenarnya, tidak terlalu penting apakah dia orang pertama yang mencapai pantai seberang atau tidak. Bagaimanapun, selama dia bisa memasuki ibu kota kekaisaran, tidak apa-apa. Dan alasan mengapa kedua orang ini begitu berhasrat menjadi yang pertama adalah murni karena kesombongan. Karena, jika mereka bisa menjadi orang pertama yang mencapai pantai seberang, maka mereka akan punya modal untuk pamer di masa depan. Tapi yang pasti Tan Wu telah membuat marah kedua orang ini. Pertempuran berdarah pun tak terelakkan lagi nantinya. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan menatap Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Beberapa dari mereka belum bangun. Bagaimana dia bisa membantu mereka? Dia menunduk dan merenung. Pada saat ini, pemuda berambut pirang, pemuda berambut hijau, dan Mo Usheng juga menaiki tangga batu satu demi satu. Perahu mereka pun segera berbalik dan kembali ke tempat mereka datang. Namun setelah mereka bertiga melangkah ke tangga batu, mereka tidak langsung mengejar Tan Wu. Pemuda pirang itu mengerutkan kening dan berkata, apakah menurut kalian kita bisa kembali sekarang? Aku tidak tahu. Pemuda berambut hijau itu menggelengkan kepalanya. Pemuda pirang itu merenung sejenak dan berkata, Mo Usheng, kembalilah dan coba. Aku. Wajah Mo Usheng langsung berubah menjadi hijau. Apa, kamu mau mati? Apakah kamu percaya bahwa aku akan menendangmu jatuh sekarang? Mata pemuda pirang itu berbinar. Mo Usheng, kamu harus yakin bahwa kamu dapat kembali terlebih dahulu sebelum kami dapat membantumu menangani Qin Fei Yang. Jika kita tidak bisa kembali, bagaimana kita bisa menghadapinya? Jadi, jangan ragu-ragu, jangan sampai kamu benar-benar terjerumus ke dalam lautan kepahitan. Saat itu, tidak akan ada harapan. Kata pemuda berambut hijau sambil tersenyum. Mo Usheng sangat marah. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan berkolusi dengan dua orang ini. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak kembali, jangan kejam. Pemuda pirang itu mencibir. Tiga. Dua. Satu. Pemuda berambut emas menghitung perlahan, tapi di telinga Mo Usheng, itu seperti jimat yang mempercepat kematiannya. Saat dia menghitung sampai satu, Mo Usheng mengertakkan gigi, menutup matanya, dan tiba-tiba berbalik. Wajahnya dipenuhi rasa gugup dan panik. Satu nafas. Dua nafas. Tiga nafas. Hingga sepuluh nafas berlalu, Mo Usheng tidak menunjukkan tanda-tanda akan meledak. Dia perlahan membuka matanya. Melihat dia tidak terluka, dia langsung gembira dan berkata, saya bisa kembali. Pemuda pirang itu juga sangat gembira dan segera menoleh untuk melihat lautan kepahitan. Setelah sebulan lebih, baru kali ini kami kembali menikmati pemandangan lautan kepahitan. Pemuda pirang itu tertawa. Ya. Pemuda berambut hijau itu mengangguk, lalu bertanya, Mo Usheng, siapakah Qin Fei Yang? Dia adalah. Mo Usheng menunjuk ke arah Qin Fei Yang, yang sedang berpikir keras dengan kepala menunduk, dan cahaya dingin melintas di matanya. Keduanya menoleh dan mengamati Qin Fei Yang sejenak, dan sedikit rasa jijik muncul di mata mereka. Bukankah dia hanya leluhur pertempuran bintang satu? Apa masalahnya? Membunuhnya semudah melambaikan tanganku. Tapi bukankah dia sudah bangun? Kenapa dia belum juga muncul? Pemuda pirang itu berkata dengan nada meremehkan, lalu bertanya dengan curiga. Mo Usheng berpikir sejenak dan berkata, orang ini adalah orang yang sangat emosional. Dia harus berusaha membantu teman-temannya. Sangat kekanak-kanakan. Keduanya menggelengkan kepala dengan mengejek. Mo Usheng melirik mereka berdua, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Keduanya terlalu sombong. Jika mereka tidak segera menyingkirkan Qin Fei Yang, pada akhirnya mereka pasti akan menderita kerugian besar. Matanya berkedip sedikit, dan dia tertawa. Kalian berdua, untuk mencegah kecelakaan, kenapa kita tidak membunuhnya sekarang? Ide bagus. Kami sudah meninggalkan lautan kepahitan, dan bisa membunuhnya dengan bebas. Tapi tangan dan kakinya terikat di perahu kecil. Keduanya tertawa sangat cerah. Mo Usheng juga tertawa, lalu tunggu apa lagi? Mari kita akhiri kehidupan anjingnya. Ledakan. Langsung. 654. Hem. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Mo Usheng dan dua lainnya. Mo Usheng tertawa, Qin Fei Yang, selama kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan melepaskanmu dan membiarkanmu mencapai sisi lain. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk membuatku berlutut. Dia tidak bisa melakukan hal yang melukai harga dirinya. Terlebih lagi, meskipun dia benar-benar berlutut, Mo Usheng tidak akan melepaskannya. Keras kepala. Mo Usheng menggelengkan kepalanya, dan dengan dentang, sebilah pedang darah muncul di atas kepalanya, memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Pada saat yang sama, keduanya juga mengangkat tangan mereka, pertempuran Ki melonjak di ujung jari mereka, dan aura menakutkan menyebar. Qin Fei Yang memandang keduanya dan mengerutkan kening, saya tidak bermusuhan dengan Anda, mengapa Anda ingin membantu Mo Usheng menangani saya? Ya, memang tidak ada permusuhan di antara kami, tapi kami selalu suka membunuh orang jenius. Saya mendengar bahwa Anda, Qin Fei Yang, tidak hanya berbakat dalam kultifasi, tetapi juga dalam alkimia, jadi membunuh Anda secara pribadi pasti akan sangat memuaskan. Keduanya tertawa. Apakah kamu tidak takut mencari Wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur? Mata Qin Fei Yang menjadi dingin. Keduanya tidak hanya sombong, tapi juga merasa benar sendiri. Anda, kamu sekarang menjadi ikan di talenan, atas belas kasihan kami, tahukah kamu? Keduanya terkekeh, ekspresi mereka penuh penghinaan. Bagaimana dengan temanmu? Qin Fei Yang menunjuk ke arah Yan Tian Feng dan yang lainnya. Jika Mo Usheng dan dua orang lainnya benar-benar bergerak saat ini, orang-orang ini pasti akan menderita. Tapi saat dia selesai bertanya, Qin Fei Yang menertawakan dirinya sendiri. Kembali ke spirit Cloud Mountain, Yan Tian Feng dan Pan Wu Yan bergabung untuk membunuh Mo Usheng, dan Mo Usheng telah lama menyimpan dendam di hatinya, jadi mengapa dia peduli dengan kehidupan Yan Tian Feng? Bahkan jika dia tidak ada di sini hari ini, Mo Usheng tidak akan membiarkan Yan Tian Feng mencapai sisi lain. Adapun keduanya, meski dia tidak tahu banyak tentang mereka, dari percakapan sebelumnya, dia sudah tahu kalau keduanya adalah orang yang egois. Pendeknya. Di mata mereka, mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri, dan semua orang adalah pion, umpan meriam. Cukup benar. Mendengar apa yang dikatakan Qin Fei Yang, senyum muncul di wajah mereka bertiga. Rupanya, mereka mengejek Qin Fei Yang. Kalian benar-benar kejam. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sayang, mungkinkah kamu memahami bahwa mereka yang mencapai hal-hal besar harus kejam? Untuk seseorang yang naif dan kekanak-kanakan sepertimu, betapapun berbakatnya kamu, akan sulit bagimu untuk mencapai hal-hal hebat. Pemuda berambut emas itu menghela nafas, merasa agak menyesal. Qin Fei Yang melirik mereka bertiga, matanya dipenuhi rasa jijik. Faktanya, alasan dia mengatakan begitu banyak omong kosong adalah untuk mengulur waktu. Karena seperti yang dikatakan Moushen dan dua orang lainnya, dia tidak bisa bergerak bebas di perahu kecil itu. Tentu saja. Jika Moushen sendirian, dia tidak akan peduli. Bahkan jika Moushen sekarang adalah master pertempuran bintang dua, dengan metodenya, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, aura yang dipancarkan pemuda berambut pirang dan hijau sebanding dengan Lusing Chen. Dapat dilihat bahwa mereka berdua adalah master perang bintang tiga. Dua sekte perang bintang tiga bekerja sama, selain Moushen, ini agak tak tertahankan. Namun, yang terpenting tetaplah Ren Wushuang. Dia tidak peduli dengan Lusing Chen dan Dong Zheng Yang, dia juga tidak peduli dengan kehidupan Ling Yu dan tiga lainnya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan Ren Wushuang. Ren Wushuang belum bangun. Begitu mereka mulai berkelahi, dia pasti akan menderita. Melirik Ren Wushuang, Qin Fei yang masih ingin mengulur waktu, tetapi mereka bertiga tidak memberinya kesempatan. Tepatnya, mereka bertiga telah mengetahui tujuannya. Lagi pula, mereka bertiga tidak bodoh. Ledakan. Tiga seni pertarungan hebat menyerang. Tempat ini langsung dipenuhi ombak yang bergelombang. Perahu Qin Fei yang dan yang lainnya berguncang hebat di tengah gelombang berdarah, seolah-olah bisa tenggelam kapan saja. Apa yang harus kita lakukan? Mata Qin Fei yang berkedip. Tiba-tiba, dia mengertakan gigi dan mengaktifkan battle art. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya ke udara. Sebuah kekuatan tak kasat mata meraung dan menerkam ke arah tiga seni pertarungan hebat. Ledakan. Kekuatan tak terlihat bertabrakan dengan tiga seni pertempuran besar di udara, dan gelombang destruktif yang mengerikan tiba-tiba muncul. Tubuh Qin Fei yang bergetar dan dia segera mengeluarkan setegup darah. Meskipun dia terluka parah, dia mampu menahannya dengan perlindungan battle art. Namun, gelombang berdarah di laut semakin bergolak, mencapai ketinggian lebih dari 10 meter. Ini adalah masalah yang dikhawatirkan oleh Qin Fei yang. Begitu mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, bahkan jika mereka tidak dibunuh oleh Mo Shen dan dua lainnya, mereka akan ditelan oleh gelombang berdarah dan jatuh ke dalam lautan penderitaan. Namun, Mo Shen dan dua orang lainnya tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Karena setinggi apapun gelombang berdarah itu, mereka hanya perlu mundur ke tempat yang lebih tinggi di tangga batu. Di laut, gelombang berdarah menutupi langit dan menerkam ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya. Jika mereka tidak bisa memikirkan cara, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, Qin Fei yang punya rencana di benaknya. Namun, rencana ini sangat berisiko. Bahkan bisa dikatakan kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup. Namun kini, sepertinya tidak ada pilihan lain selain berjudi. Suara mendesing. Tanpa ragu sedikitpun, Qin Fei yang melompat dan benar-benar mendarat di perahu kecil Ren Wu Shuang. Melihat ini, Mo Shen dan dua lainnya tercengang. Apakah orang ini gila? Tidakkah dia tahu bahwa dia sedang menggali kuburnya sendiri. Pasalnya pada loh batu dengan jelas tertulis bahwa perahu tersebut hanya mampu mengangkut satu orang. Jika ada satu orang lagi, perahu akan langsung tenggelam ke dasar laut. Dan hal ini segera dikonfirmasi. Ketika Qin Fei yang mendarat di atas perahu, perahu itu langsung tenggelam ke dasar laut. Lebih-lebih lagi, perahu Qin Fei yang sendiri juga berbalik dan melayang. Dengan kata lain, dia tidak punya jalan keluar sekarang. Dia bisa menemukan cara untuk mencapai pantai atau jatuh ke lautan penderitaan. Yang pertama jelas mustahil. Karena Mo Xen dan dua orang lainnya tidak mengizinkannya mencapai pantai. Terlebih lagi, meskipun mereka bertiga tidak menghentikannya, Qin Fei yang tidak bisa mencapai pantai tanpa bisa terbang. Oleh karena itu, hanya yang terakhir yang tersisa, jatuh ke lautan penderitaan. Tapi saat ini, Qin Fei yang tidak panik sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan langsung mengirim Ren Wu Shuang ke kastil. Kemudian, tanpa ragu, dia melompat ke perahu Dong Zheng Yang dan mengirim Dong Zheng Yang ke kastil. Bodoh. Pemuda pirang itu mencibir. Demi menyelamatkan orang lain, dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Bodoh sekali. Tidak ada cara lain. Dia orang yang bodoh. Mo Xen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi ini bagus juga. Kita tidak perlu melakukan apapun. Dia sendiri yang akan jatuh ke lautan penderitaan. Pemuda berambut hijau itu tersenyum. Dalam sekejap mata. Saat mereka bertiga sedang berbicara, Qin Fei yang menyelamatkan Lu Xing Chen dan kemudian memandang Zhao Yu dan tiga lainnya. Karena tidak ada jalan keluar, sebaiknya dia menyelamatkan mereka semua. Dia melompat ke perahu keempat orang itu dan mengirim mereka ke kastil. Setelah menyelamatkan keempat orang itu, dia berhenti. Perahu di bawah kakinya tenggelam dengan cepat. Dia tidak menyelamatkan Yan Tian Feng dan yang lainnya karena hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menatap Mo Xen dan dua lainnya. Mo Xen tersenyum dan berkata, kamu hanya selangkah lagi untuk mencapai pantai seberang. Apakah kamu tidak mau sekarang? Ya, aku tidak bisa menerimanya. Qin Fei yang tidak menyangkalnya. Jatuh ke dalam lautan penderitaan adalah sebuah kesimpulan yang sudah pasti. Dia tidak memiliki keyakinan sedikitpun bahwa dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Mungkin, pada akhirnya, dia akan menjadi boneka darah tanpa emosi. Atau mungkin, dia akan terjebak di dalam kastil dan tidak akan pernah bisa kembali ke ibu kota dan menemui ibunya. Saya mengerti. Kalau itu aku, aku pasti sudah gila. Tapi hal seperti ini tidak akan pernah terjadi padaku. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk membuka matamu. Jangan memprovokasi orang yang tidak mampu kamu provokasi. Mo Xen tertawa dan menatap Qin Fei yang dengan sikap seorang pemenang. Aku akan mengingatnya. Harap diingat juga. Mata Qin Fei yang sedikit menyipit. Kilatan dingin muncul dari matanya. Lalu, dia pergi ke kastil kuno. Guyuran. Perahu itu pun tenggelam ke dasar laut. Dan Yan Tianfeng serta yang lainnya dari Kun Zhou dan Chang Zhu semuanya ditelan oleh gelombang darah. Ketika laut kembali tenang, pemuda pirang itu mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Mo Xen dan berkata, Apakah kamu bahagia sekarang? Ya. Terima kasih. Tetapi, maafkan saya karena berterus terang, tetapi dengan membantu saya, Anda sebenarnya membantu diri Anda sendiri. Karena dengan bakat Qin Fei yang, jika dia memasuki ibu kota, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagimu. Mo Xen tertawa. Apakah aku ingin kamu mengatakan itu? Jika bukan karena ini, apakah kita akan menyerangnya? Apakah kamu benar-benar berpikir kami memberimu wajah? Naif. Keduanya memandang Mo Xen dengan mengejek dan kemudian menatap Tan Wu di tangga batu. Mata mereka berkilat dingin. Sudah waktunya menangani sampah itu. Keduanya melangkah maju dan mengejar Tan Wu. Siapa yang naif? Mari kita tunggu dan lihat. Mo Xen tertawa dingin dan segera mengikuti. Sayang sekali mati seperti ini. Pada saat yang sama, Tan Wu juga menatap ke laut, matanya penuh penyesalan. Jika Qin Fei yang tidak mati, dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Sayangnya, dia meninggal sebelum waktunya. Kemudian, dia memandang Mo Xen dan dua lainnya lagi. Niat membunuh muncul di matanya dan kemudian dia terus menaiki tangga batu. Pada saat yang sama, kastil kuno berubah menjadi setitik debu dan terus tenggelam ke dasar laut kepahitan. Dan kastil kuno itu menjadi sunyi senyap pada saat ini. Apakah itu Fatsou dan yang lainnya atau Qin Fei yang, kepala mereka semua menunduk dan ekspresi mereka sangat jelek. Di mana ini? Tiba-tiba, Gumaman bingung terdengar, memecah kesunyian di sini. Qin Fei yang mendonga dan melihat Ling Yu memandangi kastil kuno dengan curiga. Dan Lu Xingchen, Dong Zheng Yang, Ren Wu Shuang dan tiga lainnya juga terbangun satu demi satu. Lu Xingchen melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Saudara Qin, apa yang terjadi? Mengapa kami berada di kastil kuno Anda? Kastil kuno. Ling Yu dan tiga orang lainnya terkejut. Qin Fei yang berkata, sayangnya, kita sekarang berada di lautan kepahitan. Apa? Beberapa dari mereka tiba-tiba berubah warna. Qin Fei yang memberikan penjelasan sederhana dan jelas tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ling Yu segera mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Ketiga bajingan sialan itu, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Apakah ada gunanya mengucapkan kata-kata kasar sekarang? Dong Zheng Yang memandangnya dengan tidak sabar dan berkata, yang paling penting sekarang adalah memikirkan cara untuk meninggalkan lautan kepahitan. Beberapa dari mereka menundukkan kepala dan mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Lu Xingchen melirik beberapa dari mereka dan berkata kepada Qin Fei yang melalui telepati, Saudara Qin, saya belum membalas budi yang saya hutangkan kepada Anda sebelumnya, dan sekarang saya berhutang budi lagi kepada Anda. Itu kembali sepenuhnya. Ada senyuman tipis di wajahnya, seolah dia tidak terlalu khawatir dengan situasi saat ini. Kalau begitu jangan membayarnya kembali. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang paling aku benci adalah berhutang pada orang lain, terutama padamu, Qin Fei Yang. 655. Qin Fei Yang memandang Lu Xingchen dan sedikit mengernyit. Apa yang ingin dikatakan orang ini? Tiba-tiba, dia memperhatikan senyuman di wajah Lu Xingchen dan berkata, Apakah kamu punya cara untuk meninggalkan laut pahit? Lu Xingchen merenung sejenak dan mengangguk. Memang ada jalan. Mata Qin Fei Yang berbinar. Lu Xingchen berkata, tapi aku punya syarat. Sebuah kondisi. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan menjadi boneka darah. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan membicarakan kondisi denganku sekarang? Itu persoalan lain. Aku akan membalasmu secara perlahan karena telah menyelamatkan hidupku di masa depan. Kata Lu Xingchen. Qin Fei Yang berkata dengan marah, kamu memukulku saat aku jatuh. Tidak. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku sedang bernegosiasi denganmu. Tidak ada ancaman. Bahkan jika kamu tidak setuju pada akhirnya, aku akan tetap membawamu keluar dari laut pahit. Tapi aku tidak punya kewajiban untuk membantu Wolf King dan Fatso. Mendengar ini, Qin Fei Yang sangat marah. Ini bukan sebuah ancaman. Bahkan orang idiot pun bisa mengetahuinya. Qin Fei Yang menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku, kondisi apa? Lu Xingchen berkata, setelah memasuki ibu kota kekaisaran, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Mengenai apa itu, aku akan memberitahumu ketika waktunya tiba. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa menyetujuinya dengan begitu mudah jika pernyataannya begitu samar-samar? Lu Xingchen melihat ekspresi Qin Fei Yang dan tahu apa yang dikhawatirkan Qin Fei Yang. Dia berkata, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkanmu melakukan hal yang keterlaluan. Qin Fei Yang mengertakkan gigi dan mengangguk. Oke, selama tidak keterlaluan, saya setuju. Lu Xingchen tertawa, saudara Qin memang orang yang jujur. Bos, kamu dan Lu Xingchen saling bertukar pandang genit. Apakah kamu diam-diam merencanakan bisnis curang? Fatso telah memperhatikan mereka sejak lama. Terlalu banyak omong kosong. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Dia memandang Lu Xingchen dan berkata, jika kamu terus berlama-lama, Mo Shen dan yang lainnya mungkin akan mencapai puncak. Kita harus menyingkirkan ketiganya. Mata Lu Xingchen berbinar. Dengan lambayan tangannya, kekuatan misterius segera menyelimuti Qin Fei Yang. Saat berikutnya, Qin Fei Yang merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia muncul di tempat asing. Dia melihat sekeliling dengan curiga. Ini adalah ruang rahasia yang tertutup rapat. Lebarnya sekitar seribu kaki, tapi tidak ada apapun di ruang seluas ini. Qin Fei Yang bertanya, mungkinkah ini benda ilahi spasial Anda? Ya. Lu Xingchen mengangguk. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, bagaimana dengan Raja Buaya? Lu Xingchen berkata, itu di luar ruang rahasia. Apa? Mata Qin Fei Yang bergetar. Dia berkata dengan heran, Maksudmu, objek ketuhanan spasialmu memiliki lebih dari satu ruang? Ya. Ruang di luar jauh lebih besar dari ini. Lu Xingchen tertawa. Qin Fei Yang terkejut. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan pernah memikirkannya. Aku tidak akan membawamu ke sana. Mengapa? Qin Fei Yang curiga. Ada beberapa rahasia di ruang itu yang tidak dapat kamu ketahui. Lu Xingchen tersenyum misterius. Rahasia. Qin Fei Yang sedikit bingung. Rahasia apa yang tidak dia ketahui. Jangan pikirkan itu. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lu Xingchen tertawa dan melambaikan tangannya. Kekosongan di depannya tiba-tiba bergetar. Segera setelah. Di bawah tatapan terkejut Qin Fei Yang, sebuah gambar muncul di kehampaan. Dalam gambar tersebut, ada lautan darah dengan arus bawah. Benda ketuhanan spasial saya tidak hanya dapat melihat keadaan luar, tetapi juga mengendalikannya untuk pergi ke langit dan bumi. Lu Xingchen menjelaskan. Pergi ke surga dan bumi. Qin Fei Yang tiba-tiba merasa tidak percaya. Sebenarnya setahu saya, setiap benda ketuhanan spasial bisa melakukan dua hal tersebut. Tapi anehnya, kenapa benda ketuhanan spasial Anda tidak bisa? Lu Xingchen memandangnya dengan bingung. Saya juga tidak tahu. Mata Qin Fei Yang penuh kebingungan. Mungkinkah kastil kuno itu memiliki tingkat yang lebih rendah daripada objek dewa spasial Lu Xingchen? Dia menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan pertanyaan-pertanyaan membosankan ini, dan berkata, ayo pergi. Bahkan jika kastil kuno itu adalah benda suci spasial tingkat rendah, dia akan menghargainya seperti nyawanya, karena itu diserahkan kepadanya oleh Paman Yuan. Lu Xingchen segera mengendalikan objek ilahi spasial dan menyapu ke arah laut. Meskipun Qin Fei Yang tidak dapat merasakan apapun di ruang rahasia, dari gambar di kehampaan, dia dapat melihat bahwa benda dewa spasial itu memang bergerak. Sekitar 30 napas waktu. Permukaan lautan kepahitan muncul pada gambar di depan mereka. Dengan kata lain, objek dewa spasial kini telah meninggalkan laut dalam dan mengambang di permukaan laut. Lu Xingchen melambaikan tangannya, dan tiga gambar muncul di sekitar mereka. Hasilnya, mereka dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Tangga batu ada di salah satu gambar. Lu Xingchen segera mengendalikan objek ilahi spasial dan bergegas menuju tangga batu. Setelah mendekati tangga batu, dia meraih Qin Fei Yang dan langsung meninggalkan benda dewa spasial dan mendarat di anak tangga pertama dari tangga batu. Lu Xingchen tersenyum dan berkata, sangat mudah, bukan? Memang. Qin Fei Yang menganggup dan melihat ke atas tangga batu. Mo Shen dan dua orang lainnya telah mendaki sepertiga dari ketinggian. Adapun Tan Wu, dia sudah mendaki dua pertiganya. Lu Xingchen menunjuk ke laut di depan mereka dan berkata sambil tersenyum, lihat, Wan Kiyu dan yang lainnya juga ada di sini. Qin Fei Yang menoleh dan memang melihat empat perahu kecil di laut yang jaraknya tiga sampai empat ratus meter. Tidak. Bukankah jumlahnya lima, mengapa perahu kecilnya hanya empat? Qin Fei Yang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa Feng Huo hilang dari lima orang. Tampaknya orang ini juga meninggal dalam perjalanan. Untuk sesaat, Qin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan sedih. Berapa banyak talenta muda yang mati di tempat ini? Apakah layak memasuki ibu kota kekaisaran saja? Lu Xingchen menepuk undaknya dan berkata sambil tersenyum, setiap orang memiliki nasibnya sendiri, jangan menambah kesedihanmu. Cepat ambil kembali kastil kunomu dan kejar Mo Ushian dan yang lainnya. Ambil kembali kastil kuno itu. Qin Fei Yang terkejut, dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Lu Xingchen berkata, kastil kunomu masih berada di dasar laut. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Jika kamu langsung memasuki benda suci spasialku, maka kastil kuno itu pasti tidak akan terpisah darimu. Tapi barusan, kamu memasuki objek suci spasialku dari dalam kastil kuno. Kastil kuno yang terlihat di luar secara alami masih berada di dasar laut. Lu Xingchen tertawa. Qin Fei Yang tiba-tiba tercerahkan. Dia dengan hati-hati merasakan bahwa kastil kuno itu benar-benar tidak ada di tubuhnya. Kemudian, pikirannya bergerak sedikit. Tidak lama kemudian, lingkaran riak yang tak terlihat muncul di permukaan laut yang tenang. Qin Fei Yang berpikir lagi, dan sebuah kastil kuno seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya, memancarkan aura misterius. Ketika Lu Xingchen melihat penampakan sebenarnya dari kastil kuno itu, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia berkata melalui transmisi suara, Saudara Qin, kastil kunomu bukanlah benda biasa. Bagaimana Anda tahu? Qin Fei Yang bingung. Entah juga, mungkin itu semacam intuisi, atau mungkin karena aura yang dipancarkannya. Kata Lu Xingchen. Qin Fei Yang melihat ke kastil kuno, dan juga merasa bahwa kastil kuno ditutupi dengan selubung misterius, sehingga sulit bagi orang untuk melihatnya. Mungkin itu sebenarnya bukan benda biasa. Qin Fei Yang bergumam, dan menyimpan kastil kuno itu di gelabelannya. Kemudian, keduanya mengejar Mo Shen dan dua lainnya, mata mereka menjadi sangat tajam. Tapi tiba-tiba, Lu Xingchen berhenti, dan berkata melalui transmisi suara, Apakah kamu ingin belajar dari Mo Shen dan membiarkan Wan Kiyu dan yang lainnya terkubur di lautan kepahitan? Apakah itu perlu? Qin Fei Yang bertanya. Lu Xingchen tertegun, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, memang tidak perlu. Dengan keseluruhan kekuatan mereka saat ini, untuk menghadapi Wan Kiyu dan yang lainnya, tidak perlu menggunakan cara tercelah seperti itu. Mo Shen, apakah kamu tidak akan menunggu kami? Keduanya terus bergegas, dan pada saat yang sama, Lu Xingchen berteriak keras. En. Mo Shen tertegun, suara ini sepertinya familiar. Dia berhenti, menunduk, dan wajahnya tiba-tiba berubah, dan berseru, bagaimana ini mungkin? Ada apa ini? Pemuda berambut emas itu mengerutkan kening, dan juga menatap Qin Fei Yang dan dua lainnya, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka tidak mati. Apakah mereka melihat hantu? Keduanya menggosok mata mereka dengan keras, dan menatap Qin Fei Yang dan dua lainnya lagi. Mereka benar-benar tidak mati. Di dalam hati mereka, gelombang badai segera terjadi. Mereka jatuh ke lautan kepahitan dan tidak mati, bagaimana mereka melakukannya? Pada saat yang sama, Tan Wu, yang berada di atas, juga berhenti bergerak maju, dan memandang Qin Fei Yang dan dua lainnya dengan heran. Tiba-tiba, pemuda berambut emas bertanya, Mou Shen, apakah mereka memiliki harta khusus? Harta karun istimewa. Mou Shen mengerutkan kening dan berkata, saya hanya tahu bahwa Qin Fei Yang memiliki benda dewa luar angkasa yang dapat bersembunyi di dalamnya, dan belati yang dapat memotong besi seperti lumpur. Adapun orang lain, saya tidak tahu banyak. Saya pikir, mereka dapat melarikan diri dari lautan kepahitan karena benda dewa luar angkasa Qin Fei Yang, atau belati itu. Mata pemuda berambut emas itu cerah dan penuh keserakahan. Mou Shen berkata dengan heran, apa maksudmu? Bunuh dan curi. Pemuda berambut emas mengucapkan kata demi kata, dengan niat membunuh yang tajam. Tidak. Apakah kamu tidak melihat orang di samping Qin Fei Yang? Auranya sama kuatnya dengan auramu? Aku khawatir jika mereka bertarung, itu akan menjadi situasi kalah-kalah. Dan metode Qin Fei Yang juga cukup mengesankan, dia tidak mudah untuk dihadapi. Mou Shen menggelengkan kepalanya, matanya penuh kekhawatiran. Sebelumnya, ketika mereka bergerak melawan Qin Fei Yang, itu karena mereka memiliki keunggulan waktu, tempat, dan orang. Tapi sekarang Qin Fei Yang sudah sampai di darat, keunggulan mereka telah hilang. Tidak mudah menghadapi Qin Fei Yang lagi. Kalah-kalah. Apakah kamu bercanda? Jadi bagaimana jika orang itu adalah Sekte Perang Bintang Tiga? Kami memiliki dua Sekte Perang Bintang Tiga di sini, mungkinkah kami tidak bisa mengalahkannya sendirian? Adapun Qin Fei Yang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Sekte Perang Bintang Satu. Jika kamu takut, enyahlah. Bagaimanapun, setelah kami membunuh mereka, kamu tidak akan bisa mendapatkan apapun. Kata pemuda berambut emas dengan nada menghina. Idiot yang sombong, cepat atau lambat kamu akan kehilangan nyawamu. Mo Xien diam-diam mencibir, dan mengangguk, baiklah, semoga beruntung. Dengan itu, dia berbalik dan berlari menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang. Pemuda berambut hijau memandang Mo Xien dan berkata dengan nada menghina, sungguh sampah yang pengecut dan tidak kompeten. Pemuda berambut emas menggelengkan kepalanya, orang seperti ini, bahkan jika dia memasuki ibu kota kekaisaran, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, keduanya berdiri di tangga dengan tangan bersilang, menatap Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen. Sikap arogan itu, tatapan menghina itu, seolah-olah mereka sedang menunggu mangsanya. Tapi siapa mangsanya? 656. Pada saat yang sama, di permukaan laut, Feng Wu Xi dan tiga orang lainnya berdiri di atas perahu dan melihat kata-kata, paramita, di loh batu dengan ekstasi di wajah mereka. Tiba-tiba, Feng Wu Xi memperhatikan Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen di tangga batu, dan berkata dengan suara yang dalam, seperti yang diharapkan, mereka telah mencapai pantai seberang. Wang Qi Yu dan dua lainnya segera mengangkat kepala dan menatap Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen dengan kilatan dingin di mata mereka. Feng Wu adalah orang yang sangat baik, tapi dia meninggal di jembatan ketidakberdayaan, dan bajingan ini masih hidup dan sehat. Benar-benar tidak adil. Ini membenarkan pepatah bahwa orang baik tidak berumur panjang, tetapi orang jahat berumur seribu tahun. Kedua saudara perempuan itu mengertakkan gigi dan merasa marah. Feng Wu Xi menghela nafas. Di dunia ini tidak ada yang namanya orang baik dan orang jahat, yang ada hanya kuat dan lemah. Wang Qi Yu mengangguk. Selama tinju seseorang cukup kuat, tidak ada yang berani mengatakan apapun bahkan jika seseorang melakukan sesuatu yang keterlaluan. Bahkan akan ada orang yang mengagumi dan mengikutimu karena kamu cukup kuat. Tiba-tiba, mereka berempat memperhatikan dua pemuda berambut pirang. Wang Qi Yu berkata, mereka berasal dari Kun Zhou dan Chang Su. Feng Wu Xi memandang kedua pemuda berambut pirang itu, lalu ke Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen. Suasananya agak aneh. Aneh. Wang Qi Yu dan si kembar tercengang. Mereka melihat dengan cermat dan memang menemukan petunjuk. Mata Feng Wu Xi berbinar dan dia membuang muka. Abaikan mereka, ayo kita ke darat dulu. Mereka berempat mengemudikan perahu dan dengan cepat menerobos kepungan boneka darah dan memasuki area terlarang. Tidak ada ketegangan. Mereka berempat langsung berhenti dan dibingungkan oleh segala macam ilusi. Di tangga batu, Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen juga telah tiba di bawah dua pemuda berambut pirang itu, kurang dari 10 meter jauhnya. Apakah kamu tidak punya banyak teman? Kenapa aku tidak melihatnya? Pemuda berambut hijau itu memandang mereka berdua dengan curiga. Apakah kamu masih perlu bertanya? Mereka pasti sudah mati. Pemuda pirang itu tertawa. Lihat otakku. Aku bahkan lupa tentang ini. Aku benar-benar pusing. Pemuda berambut hijau itu menamparkan keningnya dengan marah. Dia memandang Qin Fei Yang dan tersenyum, kamu terjebak dalam lautan kepahitan dengan peluang kecil untuk bertahan hidup. Fakta bahwa kamu dapat melarikan diri sudah merupakan berkah dari surga. Qin Fei Yang menyeringai dan berkata, kalau begitu saya ingin tahu apakah Anda telah mengumpulkan karma baik di kehidupan Anda sebelumnya. Apa maksudmu? Keduanya mengangkat alis. Lu Xing Chen tersenyum dan bertanya, bagaimana menurutmu? Kami. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pemuda berambut emas memandang Qin Fei Yang dan berkata, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda, segera serahkan harta karun dan belati yang Anda sembunyikan. Ah! Qin Fei Yang tercengang. Dia sebenarnya sedang memikirkan kastil dan Chang Sui. Arogansi kedua orang ini jauh melebihi imajinasinya. Qin Fei Yang menyilangkan tangannya dan berkata sambil bercanda, bagaimana jika saya tidak menyerahkannya? Kamu tidak menyerahkannya. Huh! Jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, jangan berpikir untuk meninggalkan sembilan dunia bawah. Keduanya mencibir. Sangat sombong. Lu Xing Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan. Apakah kamu ingin bertarung satu lawan satu atau bersama-sama? Satu-satu. Apakah menurutmu kami punya waktu untuk disiasiakan untukmu? Keduanya tersenyum menghina. Lu Xing Chen berkata, jadi kamu ingin bertarung bersama? Pemuda berambut emas tersenyum dan berkata, kami berdua suka menghajar pemula sepertimu. Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen saling memandang dengan senyuman di mata mereka. Qin Fei Yang memandang mereka berdua lagi dan bertanya dengan serius, apakah kamu benar-benar suka bertarung dalam kelompok? Kamu tidak setuju. Keduanya penuh arogansi. Ya, tentu saja. Karena kamu menyukainya, aku harus memenuhi keinginanmu. Qin Fei Yang tersenyum cerah. Tapi Lu Xing Chen tersenyum lebih cerah darinya. Apakah ada yang salah dengan kepala mereka? Apakah mereka ingin dipukuli? Melihat senyuman di wajah mereka, pemuda berambut emas dan pemuda berambut hijau merasa bingung. Tetapi ketika mereka memikirkan kekuatan mereka sendiri, kesombongan mereka muncul kembali. Pemuda berambut emas itu berkata, kesabaranku terbatas. Jangan main-main denganku lagi. Baik-baik saja maka. Saya secara resmi mengumumkan dimulainya acara pelecehan anjing. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan satu demi satu sosok muncul di sampingnya. Ada Fatso, Wolf King, dan Black Dragon Snacké. Ada juga Ren Wu Shuang, Sen Mei, Dong Zheng Yang, Dong Fang Wuhan, dan Murong Xiong. Tentu saja. Ada juga mereka berempat. Bagaimana ini mungkin? Mereka sebenarnya belum mati. Ekspresi pemuda berambut emas dan pemuda berambut hijau berubah. Qin Fei Yang memandang kerumunan itu dan tersenyum. Semuanya, kalian baru saja mendengar apa yang mereka katakan, kan? Tahukah kalian apa yang harus dilakukan? Tentu saja. Raja Serigala terkekeh. Langsung. Wolf King dan Fatso menggosok tinju mereka dan berjalan menuju mereka berdua. Sial, ayo pergi. Teriak pemuda berambut emas itu. Keduanya segera berbalik dan lari ke atas tanpa menoleh ke belakang. Mengejar. Wolf King melambaikan cakarnya dan langsung berubah menjadi Serigala berotot, mengejar mereka berdua. Ah iya, kenapa kamu lari? Bukankah kamu sangat sombong tadi? Mengapa kamu melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakimu sekarang? Fatso mengikuti dari belakang, wajahnya penuh cemohan. Keduanya sangat marah di dalam hati mereka. Karena dia masih hidup, apa gunanya bersembunyi? Bukankah sudah jelas kalau dia mencoba menipu orang lain? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, ayo pergi, ikuti mereka. Pertunjukan yang luar biasa, kami tidak boleh melewatkannya. Lu Xing Chen terkekeh. Semua orang tertawa dan mengikuti di belakang Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen, melonjak ke atas dengan perkasa. Pada saat yang sama. Mendengar gerakan di bawah, Mo Shen menunduk dengan bingung, dan ekspresinya segera berubah. Begitu banyak orang, barisan yang menakutkan, apakah mereka mencoba menakut-nakuti orang sampai mati? Suara mendesing. Kini dia tidak berani lalai dan buru-buru bergegas menuju puncak, bahkan menggunakan seluruh kekuatannya. Karena dia tahu bahwa setelah Qin Fei Yang dan yang lainnya berurusan dengan pemuda berambut emas dan dua lainnya, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Saat ini, Tan Wu sudah mencapai puncaknya. Di depannya ada sebuah persegi, lebarnya sekitar 10 ribu kaki, terletak di puncak awan, dikelilingi awan dan kabut, ditutupi lapisan warna misterius. Dan di tengah alun-alun, ada sembilan altar berwarna darah yang tersusun rapi, memancarkan Aura Kuno. Di depan setiap altar terdapat sebuah loh batu yang diukir nama sembilan provinsi. Jelas sekali. Ini adalah jalan menuju luar. Dengan kata lain. Selama altar diaktifkan, seseorang akan dapat meninggalkan mata air kuning sembilan neter. Tan Wu melihat ke altar yang menuju ke provinsi He, matanya berkedip-kedip. Akhirnya. Dia benar-benar berbalik dan berjalan ke tangga batu, menundukkan kepalanya untuk melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya, seolah dia tidak berniat untuk pergi. Titik. Di atas laut. Wan Kiyu adalah orang pertama yang terbangun dari ilusi. Tetapi ketika dia sampai di sisi lain, dia tidak segera mengejar Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sebaliknya, dia berdiri di tangga batu, menunggu Feng Wuxi dan yang lainnya. Faktanya, dia takut. Formasi di pihak Qin Fei Yang terlalu menakutkan, kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Dua bocah nakal, jangan lari jika kamu punya nyali. Iya, melelahkan sekali, hentikan, Tuan Gendut berjanji tidak akan memukulmu. Di tangga batu, Fatso dan Wolf King terus berseru. Pemuda berambut emas dan dua lainnya melarikan diri dengan putus asa, terlihat sangat malu. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tersenyum. Zhao Yu tersenyum dan berkata, ada pepatah yang benar, gunung dan sungai berputar, dan orang yang tertawa terakhir adalah pemenang sesungguhnya. Qin Fei Yang berkata, jadi, lebih baik tetap bersikap law profil. Rendah hati. Zhao Yu tertegun dan kemudian memutar matanya. Dia benar-benar tidak tahu betapa rendah hati Qin Fei Yang. Ling Yu juga menatap Qin Fei Yang tanpa berkata-kata, dan berkata, Raja Serigala dan Gendut mungkin tidak bisa mengejar, aku akan menghentikan mereka. Meskipun Wolf King memiliki teknik pertempuran tambahan yang sempurna, air escape steps, budidayanya hanyalah Grandmaster pertempuran bintang dua. Dan meskipun pemuda berambut emas dan dua lainnya hanya memiliki teknik pertempuran tambahan yang unggul, mereka berdua adalah Grandmaster pertempuran bintang tiga. Jadi dalam hal kecepatan, kedua belah pihak setara. Jadi, tidak peduli bagaimana Wolf King dan Fatso mengejarnya, mereka tidak bisa mengejarnya. Tidak dibutuhkan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Hah. Ling Yu mengerutkan kening. Apa maksudnya? Bukankah dia ingin membunuh mereka berdua? Qin Fei Yang berkata, membunuh mereka sekarang tidak cukup untuk membuat mereka putus asa. Ling Yu dan yang lainnya saling memandang. Apa yang orang ini rencanakan? Lu Xing Chen merenung sejenak dan mengerti. Dia mengacungkan jempol pada Qin Fei Yang dan berkata, kamu juga berencana menghadapi Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong seperti ini. Tentu saja. Jawab Qin Fei Yang. Lu Xing Chen melirik Dong Fang Wu Shen dan Murong Xiong dari sudut matanya, dan sudut mulutnya membentuk senyuman penuh makna. Pada saat yang sama, Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong juga diam-diam berbicara. Murong Xiong menghela nafas, aku tidak menyangka kita akan benar-benar datang ke sisi lain. Iya, sekarang kita tinggal menunggu masuk ibu kota. Dong Fang Wu Hen juga sangat bersemangat. Murong Xiong bertanya, bagaimana dengan Qin Fei Yang? Dia, huh, meskipun kita hanya mencapai sisi lain dengan bantuannya, bukan berarti aku harus berterima kasih padanya. Saat kita meninggalkan tempat ini, aku akan memberitahu dia siapa pemenang sebenarnya. Dong Fang Wu Hen mencibir diam-diam. Iya, kita tidak bisa membiarkan dia mengganggu kita lagi. Murong Xiong mengangguk. Dia tidak akan melakukannya. Alkemis nomor satu di istana dalam hanya aku. Mata Dong Fang Wu Hen bersinar dengan secercah cahaya dingin. Waktu berlalu nafas demi nafas. Mo Xiong, yang berada di depan, akhirnya naik ke puncak. Ketika dia melihat sembilan altar tersebut, dia langsung gembira dan segera bergegas menuju altar tersebut. Desir. Namun, pada saat ini, Tan Wu berdiri di depannya. Mo Xiong sedikit terkejut dan berkata dengan marah, Tan Wu, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Bukankah sudah jelas? Tan Wu memperlihatkan setegup gigi putih. Kamu ingin membantu Qin Fei yang menghentikanku. Mengapa? Manfaat apa yang diberikan Qin Fei yang padamu? Katakan padaku, aku bisa memberimu dua kali lipat. Mo Xiong terkejut sekaligus marah. Sekarang dia hanya tinggal selangkah lagi, bagaimana dia bisa dihentikan di sini? Tan Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak memberiku keuntungan apapun. Lalu mengapa? Jangan bilang kalau orang nomor satu di istana dalam provinsi He masih harus menjilatnya. Di mana martabatmu? Di mana wajahmu? Mo Xiong meraung. Menjilatnya. Karena kamu sangat ingin tahu, maka aku akan memberitahumu. Saat itu, dia bisa saja membunuhku, tapi pada akhirnya dia tidak melakukannya, jadi aku harus membalas budi ini padanya. Kata Tan Wu. Mo Xiong berkata dengan marah, tetapi kamu juga mengatakan bahwa semua temanmu mati di tangannya. Sekarang kamu masih membantunya, apakah kamu layak menerima mereka yang mati? Tan Wu adalah Master Perang Bintang 2, dan dia juga Master Perang Bintang 2. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak takut. 657. Qin Fei yang memang membunuh temanku. Tapi dia memang mengampuni nyawaku. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk berdiri di sini, apalagi menjadi orang pertama yang mencapai sisi lain. Sebagai pribadi, seseorang harus membedakan antara rasa syukur dan dendam. Tan Wu berkata tanpa ekspresi. Sepertinya apapun yang aku katakan, kamu tidak mau mendengarkan. Kamu bertekad untuk menghentikanku. Tatapan Mo Xiong muram. Itu benar. Tan Wu mengangguk. Karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa menyinggung perasaanmu. Niat membunuh, buka. Mo Xiong berteriak keras, dan energi darah segera melonjak ke seluruh tubuhnya. Tempat ini langsung diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan. Dentang. Dengan lambayan tangannya, sebilah pedang darah muncul entah dari mana, memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Ini adalah seni pertarungan terkuatnya. Di saat yang sama, cahaya berdarah keluar dari belakangnya. Di dalam cahaya berdarah, ada pedang kecil berwarna darah. Itu hanya sepanjang ibu jari, tapi ketajaman yang dilepaskannya bahkan lebih mengerikan dari pedang darah. Ini adalah jiwa pertarungannya. Untuk menggunakan battle art terkuatnya pada saat pertama dan mengaktifkan jiwa pertarungannya, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa cemasnya dia sekarang. Mereka yang menghalangi jalan, mati. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Bila darah dan pedang kecil berwarna darah segera ditembakkan ke arah Tan Wu. Namun, Tan Wu tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada sedikitpun rasa gugup di wajahnya. Saya akui kamu sangat kuat. Tapi sangat disayangkan kamu bertemu denganku, karena aku tidak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan sekte perang bintang tiga mungkin bukan tandinganku. Tubuh Tan Wu bergetar, dan gunung kuno seukuran telapak tangan mengjulang ke langit, melayang tinggi di langit, memancarkan aura misterius. Mengikuti dengan cermat. Untayan energi takasat mata menyembur keluar dari puncak kuno, melonjak ke segala arah. Dan ketika energi ini menyelimuti bilah darah dan panah kecil berwarna darah, kecepatannya tiba-tiba melambat. Dan itu langsung diperlambat setengahnya. Bagaimana ini mungkin? Tatapan Mohusen membeku. Ini adalah kemampuan bawaan jiwa pertarunganku, grafiti domain. Tidak peduli apa itu, selama dia berada di domain ini, kecepatannya akan ditekan setengahnya. Saat Tan Wu berbicara, dia berjalan menuju pedang kecil berwarna darah dan bilah darah dengan langkah besar, seolah-olah itu bukan apa-apa. Ketika dia mendekat, tubuhnya sedikit miring, dan bila darah serta pedang kecil berwarna darah melewatinya, tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Pada saat yang sama, domain gravitasi bergegas menuju Mohusen, dan Mohusen segera merasakan gaya gravitasi yang mengerikan menekannya. Dia mencoba mengambil langkah maju, dan benar saja, kecepatannya berkurang setengahnya. Tan Wu, anggap saja aku memohon padamu, oke, selama kamu melepaskanku, aku akan membalasmu dua kali lipat di masa depan. Awalnya, Mohusen masih memiliki kepercayaan diri, tetapi setelah melihat domain gravitasi yang menakutkan ini, dia mulai panik. Apakah kamu pikir aku masih anak-anak? Dia sangat mudah tertipu. Tan Wu menggelengkan kepalanya saat jejak ejekan muncul di matanya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Mohusen di lautan kepahitan, dia memahami karakter Mohusen dengan cukup baik. Mohusen bukan hanya orang yang sombong, tapi dia juga orang yang pendendam. Jika dia benar-benar membiarkan Mohusen pergi sekarang, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya di masa depan. Aku bersumpah aku tidak akan pernah menyusahkanmu. Tolong percaya padaku, oke. Mohusen memohon. Sekarang, dia sudah bisa merasakan aura Kinfei yang, yang berarti dia tidak jauh dari puncak. Jika ini terus berlanjut, maka itu akan berakhir baginya. Tan Wu berkata dengan dingin, ingin pergi itu sangat sederhana, kalahkan aku. Dasar bajingan terkutuk, apa menurutmu aku, Mohusen, adalah orang yang penurut. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mohusen sangat marah. Dentang. Pedang berwarna darah dan bilah darah itu berputar di udara dan menyerang punggung Tan Wu. Sementara dia mengeksekusi seni pertempuran tambahan, membawa niat membunuh yang mengerikan saat dia menyerang Tan Wu secara langsung seperti orang gila. Saat ini, dia bisa dikatakan tidak bermoral. Tapi Tan Wu sama sekali tidak berniat bentrok dengannya. Dia hanya mengganggunya, tidak membiarkannya pergi. Kinfei yang dan yang lainnya di bawah juga merasakan fluktuasi pertempuran Tan Wu dan Mohusen. Lu Xingchen bertanya dengan curiga, mengapa mereka berdua mulai berkelahi lebih dulu. Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Sesaat berlalu, dua pemuda berambut emas akhirnya mencapai puncak. Saat mereka melihat sembilan altar itu, mata mereka menunjukkan ekstasi. Dan seperti Mohusen sebelumnya, mereka segera bergegas menuju altar yang menuju ke negara bagian Kun dan Changsu. Cepat bantu aku. Melihat kedua orang itu muncul, Mohusen juga sepertinya telah melihat penyelamatnya dan buru-buru meminta bantuan. Namun, dua pemuda berambut emas itu sama sekali tidak memperhatikannya. Karena sekarang mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka masih bisa membantu Mohusen. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada medan gravitasi takasat mata di depan mereka. Mereka langsung menerobos masuk, dan kecepatan mereka segera menurun drastis. Apa yang sedang terjadi? Keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Mohusen meraung, ini adalah medan gravitasi, kemampuan bawaan dari jiwa pertempuran Tan Wu. Itu dapat menekan kecepatan kita. Jika kita ingin pergi ke altar, kita harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Apa? Dia sebenarnya memiliki jiwa pertempuran yang menakutkan. Dua pemuda berambut emas itu gemetar baik secara fisik maupun mental. Saat berikutnya, keduanya menyerang pada saat yang sama, menyerbu ke arah Tan Wu bersama dengan Mohusen. Melihat ini, Tan Wu sedikit mengernyit. Dengan lambayan tangannya, Betel Ki tiba-tiba keluar dari tubuhnya, berubah menjadi gelombang besar yang menerkam ke arah mereka bertiga. Suara mendesing. Itu juga terjadi pada saat ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya mencapai puncaknya satu demi satu. Melihat ini, Wolf King terkekeh, sebenarnya satu lawan tiga. Tan Wu, kenapa kamu tidak pergi ke surga? Tan Wu berkata dengan marah, berhentilah membuat pernyataan sinis. Jika bukan karena Qin Fei Yang, saya tidak akan repot-repot ikut campur dalam urusan orang lain. Mengapa Anda tidak datang untuk membantu? Meskipun medan gravitasinya menantang surga, masih ada batasnya. Menghadapi Mohusen dan dua lainnya, dia tidak percaya diri sama sekali. Seperti yang diharapkan. Serangan gabungan ketiganya langsung membuat Tan Wu terbang, dan medan gravitasi juga runtuh di tempat. Mengikuti dengan cermat. Mohusen dan dua lainnya tidak berani menunda sedikitpun, dan segera bergegas menuju altar teleportasi di prefektur Kun, Changsu, dan prefektur Cloud. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang memandang Ling Yu dan tiga lainnya, dan mentransmisikan suaranya, kalian berempat, kalian bisa mengejar mereka sekarang, tapi jangan hentikan mereka. Tunggu sampai mereka mengaktifkan altar sebelum menghentikan mereka. Hentikan mereka setelah mengaktifkan altar. Mereka berempat saling memandang, mata mereka dipenuhi kecurigaan. Namun mereka tidak bertanya lebih lanjut. Ling Yu, Zhao Yu, dan Feng Ran Ran semuanya melakukan gerakan kaki misterius dan mengejar mereka bertiga. Mereka semua sangat cepat. Mata Qin Fei Yang menyipit. Dia sudah melihat kecepatan Zhao Yu. Dia, yang memiliki seni tempur tambahan yang sempurna, hampir tidak ada yang bisa menyusulnya. Tetapi, kecepatan Ling Yu dan Feng Ran Ran sebenarnya setara dengannya. Dengan kata lain, Ling Yu dan Feng Ran Ran juga memiliki seni tempur tambahan yang sempurna. Qin Fei Yang benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya orang-orang ini. Seseorang harus tahu. Seni tempur yang sempurna hampir punah di sembilan prefektur, untuk bisa mendapatkannya sudah merupakan keberuntungan yang menantang surga. Jadi, mau tak mau dia mulai mencurigai identitas ketiga orang ini. Dia memandang Luodan, yang berada di sebelahnya, dan bertanya-tanya apakah wanita ini juga memiliki seni bertarung yang sempurna. Pada saat yang sama, Mo Shen dan dua lainnya juga panik, kecepatan ini terlalu menakutkan, bukan? pemuda pirang itu berteriak, cepat, selama kita mengaktifkan altar, tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak dapat menghentikan kita. Ledakan Sebelum mereka mendekati altar, mereka bertiga mengaktifkan battle key mereka dan bergegas menuju tiga altar. Ini karena saat mereka mendekat, altar sudah diaktifkan. Saat itu, mereka tidak perlu membuang waktu lagi dan bisa langsung melompat. Ling Yu dan tiga orang lainnya di belakang mereka bertiga tidak menghentikan mereka, tapi diam-diam menyaksikan altar aktif. Berdengung Dalam waktu kurang dari tiga nafas, tiga altar teleportasi memancarkan cahaya berdarah terang pada saat bersamaan. Mo Shen dan dua orang lainnya sangat gembira. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk pergi. Qin Fei Yang, tunggu saja, jika aku tidak menyelesaikan masalah ini denganmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Pemuda pirang itu tertawa dingin. Mo Shen dan pemuda berambut hijau tidak menyembunyikan niat membunuh di wajah mereka. Karena altar telah diaktifkan, tentu saja mereka tidak perlu khawatir. Namun, mereka tidak menyadari bahwa bibir Qin Fei Yang membentuk senyuman mengejek saat ini. 30 meter, 20 meter, 10 meter, hanya 10 meter hanyalah satu langkah bagi Mo Shen dan dua lainnya. Kami akhirnya sampai di sini. Mereka bertiga berteriak kegirangan di dalam hati. Wajah mereka juga penuh senyuman. Tapi saat mereka melompat dan hendak melompat ke altar, Ling Yu dan tiga orang lainnya di belakang mereka tiba-tiba mempercepat dan bergegas ke depan mereka. Apa? Ketiga wajah mereka tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, Ling Yu dan dua lainnya melompat dan menendang dada Mo Shen dan dua lainnya. Ah! Ditemani oleh tiga jeritan menyakitkan, ketiganya tiba-tiba terlempar dan terhempas ke tanah di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya, memuntahkan darah. Namun mereka bertiga tidak ragu-ragu dan segera bangkit dan bergegas menuju altar. Saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi hari ini. Ling Yu dan dua lainnya berdiri di depan altar, aura Grandmaster pertempuran bintang tiga bergegas menuju Mo Shen dan dua lainnya seperti gelombang pasang. Enyahlah! Mo Shen dan dua lainnya meraung dan langsung menggunakan teknik pertempuran mereka untuk menyerang Ling Yu dan dua lainnya. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Penghakiman pedang suci. Zhao Yu tersenyum dingin dan melambaikan tangannya yang putih bakum dengan lembut. Dengan dentang keras, pedang sepanjang tiga kaki muncul dari udara tipis dan menghancurkan battle arts Mo Shen dan dua lainnya semudah menghancurkan rumput kering. Ini tidak mungkin. Mereka bertiga mengeluarkan setegup darah dan menatap Zhao Yu dengan kaget. Apakah yang disebut penghakiman pedang suci ini juga merupakan teknik pertarungan yang sempurna? Namun yang membuat mereka bertiga semakin putus asa adalah cahaya berdarah dari tiga altar mulai menghilang. Ini juga berarti altar akan segera ditutup. Tidak. Mereka bertiga meraung histeris, tapi sia-sia. Ketika cahaya berdarah itu benar-benar menghilang, mereka bertiga berlutut di tanah tanpa daya, wajah mereka pucat pasi. Qin Fei yang melirik mereka bertiga dan tersenyum tipis. Tahukah kamu kenapa kami tidak membunuhmu di tangga batu? Mengapa? Pemuda pirang itu menatapnya dengan murung. Karena kamu menyukai kesenangan, jadi kami harus memenuhi keinginanmu. Kami membiarkan Anda melarikan diri ke sini dan membiarkan Anda berhasil menghidupkan kembali altar karena kami ingin Anda melihat harapan. Dan saat kamu berpikir kamu bisa melarikan diri, kami mendorongmu ke dalam jurang dan membuatmu benar-benar putus asa. Bagaimana itu? Apakah perasaan suka dan duka yang luar biasa, suka dan duka yang besar ini terasa menyenangkan? Qin Fei yang tersenyum. Engah. Mendengar ini, Mo Wuxian dan dua orang lainnya langsung marah dan memuntahkan seteguk darah lagi. Ternyata sejak awal mereka telah dipermainkan oleh Qin Fei yang, betapapun kerasnya mereka berusaha, mereka tidak dapat melarikan diri. Sekarang mereka memikirkan tindakan mereka sebelumnya, bahkan mereka merasa itu konyol. 658 Baru pada saat itulah mereka berempat menyadari apa yang sedang terjadi. Pertama, dia memberi mereka bertiga harapan. Kemudian, dia mendorong mereka ke neraka. Metode orang ini dalam menyiksa orang sungguh bagus. Apakah kalian tidak suka bertarung dalam kelompok? Kami hanya berdiri di sini. Kenapa kamu tidak melanjutkannya? Raja Serigala terkekeh. Penghinaan di matanya tidak tersamarkan. Tatapan Mo Wuxian bergetar. Dia berbalik dan berlutut di tanah. Memohon, Qin Fei yang, saya salah. Bisakah Anda melepaskan saya? Tentu. Lompatlah ke lautan kepahitan sendiri. Jika kamu tidak mati, aku tidak akan membunuhmu. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh dan pikiran Mo Wuxian bergetar. Dengan wajah pahit, dia berkata, apakah kamu tidak mengirimku ke kematianku? Mengapa saya harus? Kita bisa lepas dari lautan kepahitan. Dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa melakukannya juga. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Wajah Mo Wuxian langsung memucat. Apa gunanya memohon padanya? Apakah menurut Anda dia orang yang berhati lembut? Kata pemuda pirang itu. Mo Wuxian berkata dengan marah. Menurutmu apa lagi yang harus kita lakukan? Saya tidak ingin mati. Jangan khawatir. Kita tidak akan mati karena aku punya rencana untuk melarikan diri. Kata pemuda pirang itu. Katakan. Semangat Mo Wuxian dan pemuda berambut hijau bangkit. Ada beberapa leluhur pertempuran bintang satu di antara mereka. Selama kita menangkap salah satu dari mereka, kita bisa menggunakannya untuk mengancam mereka. Kata pemuda pirang itu. Oke, ayo kita lakukan. Pemuda berambut hijau itu menganggup tanpa ragu. Karena tidak ada jalan lain, mereka hanya bisa bertaruh. Mo Wuxian mengertakan gigi dan berkata, Baiklah. Selama kita bisa melarikan diri, aku akan mendengarkan perintahmu. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Nanti, kami akan menyerang Qin Fei yang dan menarik perhatian mereka. Ambil kesempatan ini untuk menangkap kedua wanita itu. Menurut pengamatanku, kedua wanita itu adalah yang terlemah. Kata pemuda pirang itu. Dua wanita yang dia maksud adalah Ren Wu Shuang dan Shen Mei. Tidak masalah. Jawab Mo Wuxian. Dengan kekuatannya, dia memiliki keyakinan penuh bahwa selama tidak ada orang yang menghalanginya, akan mudah untuk menangkap mereka berdua. Dalam sekejap mata. Begitu mereka bertiga mencapai kesepakatan, pemuda berambut emas dan pemuda berambut hijau berdiri dan bergegas menuju Qin Fei yang dengan niat membunuh yang mengerikan. Seolah-olah dia akan bertarung sampai mati. Masih belum menyerah. Semua orang saling memandang dengan sedikit ejekan di mata mereka. Apalagi mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya memandang mereka berdua dengan tenang. Melihat ini. Pemuda berambut emas dan rekannya menjadi bingung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimanapun, mereka berdua adalah Grandmaster Pertempuran Bintang Tiga. Meskipun pihak Qin Fei yang memiliki keunggulan dalam jumlah, dalam menghadapi serangan mendadak mereka, mereka seharusnya lebih atau kurang siap. Tapi kenapa mereka begitu acuh-ta'acuh sekarang? Jangan terlalu khawatir. Ini adalah kesempatan bagus. Karena Qin Fei yang adalah tulang punggung mereka. Selama kita menjatuhkannya, kita bisa segera membalikkan keadaan. Kata pemuda berambut emas. Pemuda berambut hijau itu mengangguk. Qin Fei yang jauh lebih berharga dari kedua wanita itu. Keduanya melaju menuju Qin Fei yang. Pada saat yang sama. Mereka memperhatikan Lu Xingchen, Ling Yu, Feng Ran Ran, dan Zhao Yu. Karena mereka berempat adalah orang yang paling mereka takuti. 20 meter. 10 meter. Pada saat ini, pemuda berambut emas dan rekannya hanya berjarak satu langkah dari Qin Fei yang. Melihat Lu Xingchen dan teman-temannya masih acuh-ta'acuh, mereka berdua sangat gembira. Mereka tiba-tiba menukik ke bawah dan tangan mereka yang besar terulur seperti cakar elang. Mereka hendak menangkap Qin Fei yang. Suara mendesing. Tapi saat ini, Luo Dan, yang berada di samping, maju selangkah dan berdiri di depan Qin Fei yang. Jalang, minggir. Keduanya langsung meraung marah. Di saat yang sama, kelima jari tangan yang seperti cakar elang tiba-tiba berkontraksi dan mengepal. Betelki menyembur keluar dan meledak ke arah Luo Dan. Namun, mereka berdua yang cemas sama sekali tidak memperhatikan kultifasi Luo Dan. Tidak hanya karaktermu yang buruk, bahkan mulutmu pun kotor. Kamu harus ditampar. Tatapan Luo Dan menjadi dingin. Dia bergerak pelan dan dengan tenang menghindari tinju keduanya. Kemudian, dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan menamparkan wajah mereka berdua. Memukul. Dua suara tamparan keras terdengar. Itu sangat menusuk telinga. Pemuda berambut emas dan rekannya dikirim terbang di tempat. Mereka berguling-guling di tanah dengan menyedihkan dan memuntahkan darah. Wajah mereka bengkak seperti kepala babi. Seperti yang diduga, dia juga menguasai teknik pertarungan tambahan yang sempurna. Gumam Qin Fei Yang. Luo Dan berada tepat di depannya, jadi ketika Luo Dan bergerak lebih awal, dia melihatnya dengan jelas. Kecepatan itu sama sekali tidak kalah dengan Ling Yu dan teman-temannya. Dia menatap pemuda berambut emas dan temannya lagi. Keduanya tercengang. Mereka menyentuh wajah mereka yang terbakar dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Mo Shen, yang berada di samping mereka, bahkan lebih ketakutan. Dia tidak menyangka Qin Fei Yang memiliki wanita menakutkan di sisinya. Saat ini, hatinya dipenuhi rasa takut dan dia benar-benar melupakan tugas yang diberikan kepadanya oleh pemuda berambut emas. Pada saat yang sama, Ling Yu, Feng Ran Ran, dan Zhao Yu berjalan mendekat. Ling Yu tersenyum dan bertanya, Saudara Qin, bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Tentu saja, saya akan membiarkan mereka merasakan penderitaan. Dipahami. Ling Yu mengangguk. Jangan. Mo Shen dan teman-temannya tiba-tiba tersadar dan berlutut di tanah. Wajah pucat mereka dipenuhi kepanikan. Kamu tidak menginginkannya dan kamu tidak menginginkannya. Ling Yu mencibir. Dia merayu Mo Shen dan menyeretnya ke tepi alun-alun. Tolong, lepaskan aku. Perlakukan saja aku seperti anjing yang menggigit orang. Diseret ke tepi alun-alun, Mo Shen ketakutan ketika melihat lautan darah di bawah. Dia terus bersujud pada Ling Yu dan memohon belas kasihan. Jangan bandingkan dirimu dengan seekor anjing, karena kamu tidak berharga. Ling Yu tersenyum menghina. Dia mengangkat Mo Shen dan membuangnya seperti sampah. Kamu bajingan, aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Mo Shen meraung penuh kebencian. Karena tidak bisa terbang di udara, dia hanya bisa menyaksikan dirinya jatuh ke lautan penderitaan. Apa yang lebih menyiksa dari ini? Lebih banyak keputus asaan. Pada akhirnya, dengan bunyi gedebuk, Mo Shen jatuh ke lautan penderitaan dan langsung ditelan gelombang darah. Hanya suara penuh kebencian yang tersisa, bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Dia benar-benar membunuh. Melihat pemandangan ini, pemuda pirang itu bergumam pada dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan keputus asaan. Kin Dage, tolong lepaskan kami, oke? Kami bersumpah bahwa kami akan menjadi pelayanmu selama sisa hidup kami. Jika kita melanggar sumpah ini, semoga langit dan bumi menghancurkan kita. Keduanya merangkak ke arah Kin Fe Yang sambil berlutut dan memohon. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya, Aku tidak membutuhkan pelayan, dan kamu tidak layak. Pemuda pirang itu berkata dengan marah, Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami semua? Jika kamu tidak memprovokasi kami terlebih dahulu, mengapa kami melakukan ini padamu? Jadi, bukan aku yang ingin membunuhmu, tapi kamu yang mencari kematian. Kin Fe Yang berkata dengan ringan, lalu menganggup ke arah Ling Yu dan tiga lainnya. Kempatnya segera maju dan membawa keduanya ke pinggir alun-alun. Jangan, jangan, jangan. Saya mohon padamu. Melihat lautan darah di bawah, keduanya ketakutan. Ling Yu mencibir, Bahkan jika Kin Fe Yang tidak membunuhmu, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Hati pemuda pirang itu bergetar. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak, Lawan aku satu-lawan satu. Hah. Kempatnya tercengang. Jika kami kalah, Anda tidak perlu melakukan apapun, kami sendiri yang akan terjun ke lautan penderitaan. Tetapi jika kami menang, Anda akan melepaskan kami. Kata pemuda pirang itu. Zhao Yu tersenyum dan bertanya, Apakah menurutmu itu perlu? Mengapa? Kamu tidak berani. Pemuda pirang itu mencibir. Jangan berani. Zhao Yu sangat marah sehingga dia tertawa dan mengangguk. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo. Kami tidak menantangmu, kami menantangnya. Pemuda pirang itu menunjuk ke arah Kin Fe Yang dan berteriak, Apakah kamu berani bertarung denganku? Fatso tertawa, maju selangkah, dan berkata dengan nada menghina, Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menantang bos. Anda ingin bermain. Tuan gemuk akan bermain denganmu. Pemuda pirang itu melirik Fatso dan mencibir. Kin Fe Yang, jika kamu masih laki-laki, jangan bersembunyi di balik orang lain. Kamu mendekati kematian. Mata Fatso dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi saat ini, Kin Fe Yang mendorong Fatso menjauh dan berkata sambil tersenyum tipis, karena kamu sangat ingin menantangku. Aku akan memenuhi keinginanmu sebelum kamu mati. Wajah Ren Wu Shuang tiba-tiba berubah. Dia meraih lengan Kin Fe Yang dan berkata melalui telepati, Fe Yang, kamu bukan tandingan mereka, jangan gegabuh. Jangan khawatir. Kin Fe Yang tersenyum dan dengan lembut mendorong Ren Wu Shuang menjauh. Lalu dia berjalan ke arah pemuda pirang itu dan berkata, terlalu merepotkan untuk bertarung satu per satu. Ayo bertarung bersama. Apa? Saat ini, bukan hanya Ren Wu Shuang. Semua orang memandang Kin Fe Yang dengan ekspresi kaget. Satu lawan dua. Apakah orang ini gila? Tidakkah dia tahu bahwa kedua pemuda berambut pirang itu adalah master perang bintang tiga? Bahkan Wolf King dan Fatso tidak bisa tidak khawatir. Mereka secara alami memahami kekuatan Kin Fe Yang, tetapi mereka berdua juga bukan orang biasa. Yang paling penting adalah mereka tidak pernah bertengkar dengan pemuda berambut pirang dan tidak tahu apa-apa tentang metode dan kartu truf mereka. Jika mereka mempunyai kartu truf yang mengerikan, bukankah mereka akan menggali kubur mereka sendiri? Pada saat yang sama, pemuda pirang dan dua lainnya juga tercengang. Mereka tidak pernah mengira Kin Fe Yang akan begitu sombong. Ketika mereka sadar kembali, senyuman cemerlang segera muncul di wajah mereka. Satu lawan dua. Bajingan sombong ini benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Pemuda berambut hijau berkata, kaulah yang mengatakannya. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu di tengah jalan. Kin Fe Yang tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Ledakan. Keduanya saling memandang. Tekanan dari Master Perang Bintang Tiga keluar dari tubuh mereka tanpa menahan diri dan menerkam ke arah Kin Fe Yang. Saat tekanan menyelimuti Kin Fe Yang, senyum kemenangan muncul di wajah mereka. Kin Fe Yang, kamu terlalu sombong. Sebenarnya kami bisa melihat bahwa kekuatanmu memang lumayan, tapi kultifasimu terlalu rendah. Untuk menghadapimu, aku hanya perlu menggunakan tekanan. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa bergerak, bagaimana kamu akan menggunakan metodemu. Keduanya tertawa. Apakah begitu? Kin Fe Yang tersenyum tipis dan maju selangkah. Bagaimana ini mungkin? Pemuda Pirang dan dua lainnya melotot dengan marah, dan bola mata mereka hampir rontok. Fat So bercanda, tidakkah ada yang memberitahumu bahwa bos telah membuka gerbang potensi. Tekanan tidak ada gunanya melawannya. Apa? Gerbang potensi. Keduanya gemetar tak percaya. Mereka benar-benar tidak tahu. 659. Kin Fe Yang tertawa, kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Sepertinya di matamu, aku hanyalah karakter kecil yang tidak layak untuk disebutkan. Mereka berdua memandangnya dan bergumam sendiri sejenak. Di masa lalu, mereka tidak menaruh perhatian pada Kin Fe Yang. Mereka bahkan mengira rumor tentang Kin Fe Yang berlebihan. Tapi baru sekarang mereka mengerti bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Seseorang harus mengetahuinya. Gerbang potensi adalah keberadaan yang legendaris, namun orang ini telah membukanya. Ini menunjukkan betapa menakjubkannya potensi dan bakatnya. Itu juga cukup untuk melihat betapa mengerikannya pencapaian orang ini di masa depan. Tetapi, budidaya Kin Fe Yang adalah master perang bintang satu, ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Hanya seorang master perang bintang satu, tidak peduli betapa menantangnya dia, seberapa kuat dia. Ledakan. Keduanya saling memandang, dan kilatan dingin muncul di mata mereka. Setelah itu, keduanya mengambil langkah maju pada saat yang sama, mengangkat tinju mereka dan meninju ke arah Kin Fe Yang. Bertarung. Kin Fe Yang mengaktifkan seni karakter pertempuran tanpa ragu-ragu. Rambut panjang dan matanya langsung memerah. Pada saat yang sama mereka mengaktifkan seni karakter pertempuran, keduanya meninju dada Kin Fe Yang. Engah. Kin Fe Yang terlempar di tempat, dan darah muncrat dari mulutnya. Namun, dengan perlindungan battle karakter art, ditambah dengan fakta bahwa keduanya hanya menggunakan serangan normal, tidak menyebabkan luka fatal padanya. Akhirnya, dia terus mendarat di tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan senyuman tipis, apakah ini kekuatan pukulanmu? Hem. Tatapan mereka membeku. Meskipun mereka tidak menggunakan seni pertarungan apapun, pukulan ini mengandung kekuatan penuh mereka, dan mereka benar-benar mampu menahannya. Pada saat yang sama, rasa terhina yang besar muncul di hati mereka. Dua master perang bintang tiga bergandengan tangan dan menyerang dengan sekuat tenaga, namun mereka tidak mampu mengalahkan pihak lain. Ledakan. Tubuh mereka bergetar, dan pertempuran kikeluar dari tubuh mereka seperti arus deras. Formasi Pedang Luoyan Pemuda berambut emas itu meraung, dan ki pertempuran yang memenuhi langit langsung berubah menjadi sembilan pedang pertempuran, membentuk formasi pedang yang berputar di atas kepalanya. Setiap pedang pertempuran sepertinya terbuat dari besi suci, memancarkan ketajaman yang menusuk tulang. Sementara itu, pemuda berambut hijau itu melambaikan tangannya, dan suhu di daerah itu turun drastis, seolah musim dingin telah tiba. Dentang. Mengikuti dengan cermat. Semua ki pertempurannya berkumpul dan terkondensasi menjadi pedang es besar yang panjangnya puluhan meter, melayang di langit. Membunuh. Saat keduanya meraung, pedang besar es yang mendalam dan arah pedang menukik ke bawah dan menebas ke arah Qin Fei Yang. Seni pertempuran pembantaian tingkat tinggi, ditambah dengan budidaya Master Perang Bintang 3, mereka bahkan memiliki kekuatan untuk melawan Master Perang Bintang 6. Bagaimana Qin Fei Yang ini akan menghadapi mereka? Ling Yu dan yang lainnya berpikir sendiri. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat formasi pedang dan pedang besar es hitam, matanya perlahan menjadi tajam. Ledakan. Dia mengangkat lengannya, cahaya kemasan melonjak di telapak tangannya. Langsung. Dengan Qin Fei Yang sebagai pusatnya, kekuatan dewa yang perkasa menyebar ke segala arah. Apa ini? Pemuda berambut emas itu menyipitkan matanya. Tidak peduli apapun itu, dia pasti akan kalah. Pemuda berambut hijau itu mendengus dingin. Selama mereka menggunakan seni pertempuran mereka, bahkan jika Qin Fei Yang memiliki seni pertempuran yang sempurna, dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Ini karena budidaya Qin Fei Yang dua alam lebih rendah dari mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa formula karakter kembali bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan battle art. Formula karakter kembali adalah salah satu dari formula enam kata ilahi. Untuk bisa disebut sebagai formula ilahi, sifat mematikannya secara alami lebih kuat daripada seni pertempuran yang sempurna. Ledakan. Lengan Qin Fei Yang bergetar, dan cahaya keemasan meledak dari telapak tangannya, berubah menjadi semburan dahsyat yang menenggelamkan langit, dan meledak ke arah arah pedang dan pedang besar es yang mendalam. Dentang. Suara yang memekakan telinga tiba-tiba meledak di langit. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, arah pedang dan pedang besar es yang mendalam berada di jalan buntu dengan cahaya keemasan untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba berbalik ke udara dan menyerbu ke arah pemuda berambut emas dan rekannya. Melihat pemandangan ini, pemuda berambut emas dan rekannya begitu ketakutan hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka, dan mereka buru-buru melarikan diri. Ledakan. Namun, saat mereka pergi, arah pedang dan pedang besar es yang mendalam tiba di belakang mereka. Kedua battle arts itu meledak ke tanah, dan segera menciptakan badai pedang ki yang menyapu dengan liar. Meskipun pemuda berambut emas dan rekannya melarikan diri tepat waktu, mereka masih tersapu oleh badai pedang ki, dan langsung dipenuhi luka dan memar, berlumuran darah. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan wajah mereka berkerut, dan mereka melolong kesakitan. Bos terlalu hebat. Fatso mengepalkan tangannya, dan wajahnya memerah seolah baru saja disuntik darah ayam. Wolf King memutar matanya ke arahnya, dan berkata, bukan karena dia hebat, tapi formula karakter pengembaliannya yang mengagumkan. Situasi saat ini sangat jelas terlihat. Kekuatan formula karakter kembali setidaknya dua kali lebih kuat dari battle art yang sempurna. Dengan kata lain, jika battle art yang sempurna dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang sebanyak empat ranah, maka formula karakter kembali dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang sebanyak lima atau bahkan enam ranah. Bang! Pemuda berambut emas dan rekannya berguling-guling di tanah, rambut mereka acak-acakan, dan tubuh mereka hancur parah. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan dengan battle art, kita masih kalah. Ini tidak mungkin, kita pasti sedang bermimpi. Keduanya memandang Qin Fei Yang, yang berdiri di sana dengan bangga, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Qin Fei Yang, dengan tangan di belakang punggungnya, dengan tenang menatap keduanya, dan berkata, trik apalagi yang kamu punya, gunakan semuanya. Nyatanya, lengannya juga mati rasa. Dia meletakkannya di belakang punggungnya untuk menutupi hal ini. Melihat mata tenang Qin Fei Yang, keduanya tiba-tiba merasa terhina. Mereka menahan rasa sakit dan bangkit dari tanah. Pemuda berambut emas itu berkata dengan dingin, kali ini, kami pasti akan mengakhiri hidup kecilmu. Apakah begitu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sebelum suaranya menghilang. Mengaum. Ditemani oleh dua oman binatang yang memekakan telinga, dua raksasa naik ke udara dari belakang pemuda berambut emas dan rekannya. Inilah jiwa pertarungan mereka. Eh! Qin Fei Yang terkejut. Jiwa pertarungan keduanya sebenarnya adalah naga banjir. Naga banjir jiwa pertarungan pemuda berambut emas itu seluruhnya berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas. Naga banjir jiwa pertarungan milik pemuda berambut hijau itu sepertinya terkondensasi dari es. Itu sangat jernih dan dingin. Kedua naga banjir itu panjangnya lebih dari seratus kaki, seperti dua barisan pegunungan di langit, dan aura ganas yang menakutkan bergulung ke segala arah. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, jiwa pertarungan naga banjir dianggap sebagai jiwa pertarungan yang langka di sembilan prefektur. Pantas saja kamu berani menjadi begitu sombong dan meremehkan orang lain. Mendengar ini, pemuda berambut emas dan rekannya merasa bangga pada diri mereka sendiri, tetapi Qin Fei Yang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi bagaimanapun juga, itu bukanlah jiwa naga yang asli, apa yang bisa dia lakukan. Arogan. Saya ingin melihat bagaimana Anda menghancurkan kekuatan super berbakat kami. Kekuatan super berbakat, bekukan segala sesuatu. Kekuatan super berbakat, belah langit. Keduanya sangat marah, dan dengan lambayan tangan, kedua naga banjir di atas tiba-tiba membuka mulut lebar mereka dan memuntahkan dua aliran udara. Tapi ada perbedaannya. Jiwa pertarungan naga banjir pemuda berambut hijau itu memuntahkan aliran udara putih, yang dingin dan menusuk hingga ke tulang. Kekosongan di atas langsung mengembun menjadi balok es. Jiwa pertarungan naga banjir pemuda berambut emas itu memuntahkan aliran udara kemasan, yang seperti pedangki, memancarkan aura tajam yang dapat menghancurkan dunia. Kedua aliran udara yang berbeda ini, begitu muncul, menyapu langit dan langsung menuju Kinfei Yang. Dingin sekali. Sen Mei memeluk bahunya dan memandangi aliran udara putih dengan ngeri. Udara dingin yang dipancarkan oleh aliran udara tidak dapat dihilangkan oleh Betelki, dan langsung masuk ke tubuhnya melalui pori-porinya, membekukan darahnya. Ketajaman aliran emas udara juga sangat menakutkan. Wajah Dong Zheng Yang serius. Jaraknya ratusan meter, tetapi ketika ketajamannya melonjak, dia tidak bisa menahan rasa sakit yang hebat, apalagi Kinfei Yang yang berdiri di seberangnya. Saat ini, dia pasti menghadapi banyak tekanan. Dong Zheng Yang mau tidak mau merasa khawatir. Memang benar, seperti yang diharapkan Dong Zheng Yang, Kinfei Yang sedang tidak enak badan sama sekali. Udara dingin mengalir ke arahnya, dan anggota tubuhnya hampir kaku. Ketajaman takasat mata bahkan merobek pakaiannya, meninggalkan luka mencolok di sekujur tubuhnya. Sepertinya aku meremehkan jiwa pertempuran mereka. Namun, kamu bukan satu-satunya yang memiliki jiwa pertempuran. Matanya bersinar terang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan. Gelombang api muncul dari belakangnya. Di tengah gelombang api, teratai api sembilan daun berwarna merah seluruhnya, dan memancarkan aura agung. Suhu di tempat ini juga meningkat pesat. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Kinfei Yang sepertinya telah berubah menjadi tungku besar. Setelah itu, Kinfei Yang melambaikan tangannya. Sembilan daun teratai api jatuh pada saat bersamaan. Mereka menyapu gelombang api saat mereka menembak ke arah dua naga banjir. Meledak. Mata Kinfei Yang bersinar terang saat dia berteriak. Setiap kata nyaring dan kuat, dan bergema menembus awan. Ledakan. Sembilan daun teratai api meledak satu demi satu, dan gelombang kejut yang merusak segera melonjak ke segala arah dengan kekuatan yang luar biasa. Saat ini, langit berubah warna, dan kehampaan bergetar. Dong Zeng Yang dan yang lainnya terpaksa mundur. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Jarang melihat sembilan daun teratai api meledak pada saat bersamaan. Tolong bergumam. Benar. Ini membuktikan bahwa jiwa pertempuran mereka sangat kuat. Kata Raja Serigala. Mata Fatso dipenuhi dengan rasa jijik saat dia mendengus. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, bagaimana mereka bisa lebih kuat dari bos. Bos memiliki tiga jiwa pertempuran. Tiga. Ketika Dong Zeng Yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka memandang Fatso dengan kaget. Ling Yu dan tiga orang lainnya mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Dong Zeng Yang dan yang lainnya tahu betul bahwa Kinfei Yang hanya memiliki dua jiwa pertempuran. Mengapa Fatso mengatakan bahwa dia punya tiga? Mungkinkah Kinfei Yang menyembunyikan jiwa pertempuran lainnya? Fatso segera menyadari bahwa dia telah membiarkannya lolos. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, Maaf, ini dua. Benar-benar. Lu Sing Chen memandangnya dengan ragu. Fatso berkata dengan marah, Omong kosong, bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang memiliki tiga jiwa pertempuran? Itu benar. Lu Sing Chen mengangguk. Orang yang memiliki dua jiwa pertempuran sudah langka, apalagi tiga. Orang-orang seperti itu tidak ada sama sekali. Semua orang tidak terlalu memikirkannya. Mereka melihat ke langit lagi dan melihat bahwa kedua naga banjir hanya memiliki separuh tubuh mereka yang tersisa. Pemuda berambut emas dan Dong Zeng Yang memandang jiwa pertempuran mereka dengan kaget. Jiwa pertempuran macam apa yang dimaksud dengan teratai api sembilan daun? Bagaimana kekuatannya bisa begitu dahsyat? Namun, Qin Fei Yang sedikit kecewa. Awalnya, dia mengira ledakan sembilan daun teratai api dapat dengan mudah menghancurkan kedua naga banjir tersebut. Namun, hanya separuhnya yang hancur. Namun, ketika dia memikirkannya, ada kesenjangan besar antara basis budidayanya dan basis budidaya mereka. Fakta bahwa teratai api sembilan daun mampu melakukan hal ini membuktikan bahwa ia lebih kuat daripada jiwa pertempuran naga banjir. Jika dia adalah Grandmaster Tempur Bintang Tiga sekarang, teratai api sembilan daun pasti akan mampu meraih kemenangan luar biasa. Faktanya, dia mungkin hanya membutuhkan satu daun teratai api untuk menghancurkan jiwa pertempuran kedua naga banjir. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa lega. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Lalu, dia bergumam pelan. Pandangannya tiba-tiba berubah. Itu setajam pisau. Dentang. Gelombang api lainnya melesat ke langit. Di tengah kobaran api, pedang pertarungan merah tua itu seperti senjata dewa. Pedang ki melesat ke langit dan merobek awan. Menghancurkan. Saat Qin Fei yang melambaikan tangannya, pedang pertempuran itu merobek langit dan menebas ke arah dua naga banjir. Qin Fei yang bahkan tidak menggunakan kemampuan bawaannya. Tidak perlu melakukan itu. Kedua naga banjir sudah menjadi anak panah di akhir penerbangan mereka. Mengaum. Benar saja, aura pedang pertarungan itu seperti pelangi. Kedua naga banjir itu langsung menjadi abu di tempat. Telep. Kehancuran jiwa pertempuran mereka menyebabkan pemuda berambut emas dan rekannya gemetar. Mereka terus muntah darah. Wajah mereka yang berlumuran darah pucat pasi. Qin Fei yang terlalu kuat. Meskipun dia hanya seorang Grandmaster tempur bintang satu, dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Rasa tidak berdaya muncul di hati mereka. Dentang. Pedang pertarungan merah itu turun dari langit dan berhenti di atas kedua kepala naga banjir. Merasakan ketajaman yang mengerikan, kedua naga banjir itu segera roboh tanpa daya. Qin Fei yang memandang kedua naga banjir dari jauh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu kalah. Kami kalah. Kedua naga banjir itu bergumam sambil mengejek diri sendiri. Dua Grandmaster tempur bintang tiga melawan Grandmaster tempur bintang satu, namun mereka masih kalah. Itu terlalu menggelikan. Daripada hidup dengan penghinaan, lebih baik mati dengan kesombongan. Astaga. 660. Melihat gelombang laut yang bergelombang, Qin Fei yang dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka mengira mereka berdua tanpa malu-malu akan memohon belas kasihan lagi, tapi mereka tidak menyangka mereka akan melompat turun begitu saja. Ling Yu tersenyum dan berkata, perilaku mereka saat ini cukup mengagumkan. Mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak punya apa-apa lagi selain harga diri mereka yang terakhir. Kata Tan Wu. Wolf King menoleh ke arahnya dan bertanya dengan bingung, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menghentikan mereka demi Qin Si kecil. Ya, Tan Wu menganggup dan menatap Qin Fei Yang. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak saling berhutang apapun. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, kita semua adalah keluarga, kamu terlalu sopan. Keluarga. Lu Xing Chen dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kedua orang ini sedang berselisih? Kapan mereka menjadi begitu dekat? Tan Wu menggaruk kepalanya dan juga tercengang. Hanya Fatso dan Wolf King yang tahu bahwa Qin Fei Yang belum menyerah pada gagasan untuk menundukkan Tan Wu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti. Lalu aku akan menjelaskannya padamu. Selama Anda setuju untuk bergabung dengan kami, kami akan menjadi keluarga. Wajah Tan Wu menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, jangan pikirkan itu. Qin Fei Yang berkata, aku juga tidak menginginkannya, tapi aku sangat menyukaimu, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Sial, lembek sekali. Semua orang yang hadir merinding di sekujur tubuh mereka. Bajingan ini, tidak bisakah dia lebih serius saat berbicara. Seorang pria memberitahu pria lain bahwa dia menyukaimu dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bukankah ini sesat? Pada saat yang sama, Tan Wu juga memandang Qin Fei Yang dengan waspada. Tangannya diletakkan di depan dadanya, tampak seperti dia terkejut. Jelas, dia benar-benar salah paham dan berpikir bahwa Qin Fei Yang memiliki jimat khusus. Uhuk-uhuk. Ren Wu Shuang melirik Tan Wu dan terbatuk-batuk. Fei Yang, kamu harus menjaga kata-katamu. Ah! Qin Fei Yang tercengang. Dia menatap Tan Wu tanpa daya dan berkata, jangan salah paham. Saya hanya menyukai bakat dan kemampuan Anda. Saya tidak tertarik pada Anda sebagai pribadi. Hah! Tan Wu segera menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, ini benar-benar mustahil. Qin Fei Yang berkata, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya dapat membantu Anda membuka pintu potensi? Mata Tan Wu bergetar. Siapa yang tidak tergoda dengan godaan seperti itu? Namun, menjadi pengikut Qin Fei Yang selama sisa hidupnya, dia benar-benar tidak bisa melepaskan harga dirinya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf. Meskipun saya ingin membuka pintu potensi, saya lebih memilih untuk tidak terkendali. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang ini sangat keras kepala. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, perasaan tidak nyaman tanpa sadar muncul di hati Tan Wu. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, bantuan telah dilunasi. Masalah lainnya juga tidak ada hubungannya denganku. Selamat tinggal. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah strategi terbaik. Tapi saat ini, Wolf King mengambil langkah di depannya dan berkata sambil terkekeh, mau pergi. Tidak semudah itu. Fatso juga memiliki senyum sinis di wajahnya saat dia menghalangi di belakang Tan Wu. Tatapan Tan Wu menjadi gelap. Dia tidak takut pada siapapun yang hadir, kecuali Wolf King. Karena jiwa pertempuran Wolf King benar-benar terlalu menakutkan. Qin Fei Yang memandang Tan Wu, tatapannya berkedip-kedip tak menentu. Akhirnya, dia berkata pada Wolf King dan Fatso, biarkan dia pergi. MN. Satu orang dan satu serigala mengerutkan kening. Tan Wu juga terlihat terkejut. Qin Fei Yang tersenyum tipis, saya yakin suatu hari nanti, Anda akan datang dan menemukan saya. Saya juga menyambut Anda untuk datang dan menemukan saya kapan saja. Itu tidak akan pernah terjadi. Jawaban Tan Wu sangat lugas. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu kita tunggu dan lihat. Tan Wu menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, lalu berjalan langsung ke altar dan dengan cepat mengaktifkannya. Qin Fei Yang sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata melalui transmisi suara, Tan Wu, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Apakah domain gravitasi Anda efektif untuk semua orang? Ini efektif pada semua orang, tetapi juga tergantung pada budidaya pihak lain. Jika budidaya lawan sama dengan milikku, itu bisa menekan setengah dari kecepatan mereka. Tetapi jika budidaya mereka satu tingkat lebih tinggi dari saya, maka mereka hanya dapat menekan sepertiga dari kecepatan mereka. Jika dua alam kecil lebih tinggi dariku, juga akan ada efek penindasan tertentu, tapi efeknya tidak akan besar. Tan Wu menjelaskan dengan transmisi suara. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, ini sudah sangat kuat. Dalam pertarungan antar pembangkit tenaga listrik, kecepatan adalah kunci untuk mempengaruhi situasi pertempuran. Meski hanya sedikit lebih cepat, kekalahan masih bisa diubah menjadi kemenangan. Apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak, aku akan memberimu sedikit nasihat. Kata Tan Wu. Berbicara. Kata Qin Fei Yang. Tan Wu berkata, kamu membunuh semua orang di Provinsi Heku. Ketika orang-orang besar mengetahui hal ini, mereka pasti akan datang mencari masalah denganmu. Sebaiknya kamu berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Tan Wu melompat ke altar dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Mencari masalah denganku. Qin Fei Yang bergumam, sudut mulutnya menyeringai. Fatso mengerutkan kening dan bertanya melalui transmisi suara dengan bingung, Bos, bukankah Anda ingin menerima dia sebagai bawahan Anda? Mengapa Anda membiarkannya pergi? Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Jika Anda dan orang lain menawarkan diri untuk membantu Anda membuka pintu potensi, apakah Anda akan menolak? Saya ingin mendengar kebenarannya. Qin Fei Yang bertanya diam-diam. Tidak. Fatso menggelengkan kepalanya. Tetapi orang ini menolak. Apa maksudnya ini? Artinya kemauannya sangat kuat dan tidak akan dibingungkan oleh hal-hal eksternal. Dan orang seperti ini, begitu dia memilih untuk mengikuti seseorang, dia akan selalu mengikuti mereka dengan sepenuh hati dan tidak akan pernah menghianati mereka. Jadi kita tidak bisa menggunakan kekerasan untuk menghadapinya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Fatso tiba-tiba mengerti dan terkekeh, Bos, jangan khawatir, Tuan Gendut tidak akan pernah menghianatimu. Ayolah, jika bukan karena pil potensial, jika bukan karena identitasku, kamu mungkin sudah lama terbang. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Ekspresi Fatso berubah, dan dia berkata dengan marah, Sial, setelah sekian lama melewati api dan air bersamamu, kamu masih tidak percaya pada Tuan Gendut, sedih sekali. Kalau begitu kamu perlahan bisa bersedih. Qin Fei Yang melirik Fatso dengan acuh-ta'acuh, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat Wan Kiyu dan tiga lainnya. Fatso sialan ini, ketika dia pintar, dia sedikit terlalu pintar, tetapi ketika dia bodoh, dia sangat bodoh sehingga membuat orang tidak berdaya. Dia tidak tahu kalau dia hanya bercanda, tapi dia benar-benar menganggapnya serius. Saat ini, mereka berempat telah menghilangkan ilusi tersebut, tetapi mereka tidak pergi ke darat. Mereka berdiri di atas perahu dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Wolf King mencibir, mereka jelas takut kita akan menyerang mereka, jadi mereka ingin menunggu kita pergi sebelum pergi ke darat. Apakah itu berguna? Qin Fei Yang tersenyum dingin. Ini memang tidak berguna. Wolf King melambaikan cakarnya, dan battle key yang cerah muncul, meneru ke arah Wan Kiyu dan yang lainnya. Brengsek! Mereka benar-benar belum melupakan kita. Wajah Wan Kiyu tiba-tiba menjadi muram. Feng Wuxi berteriak, jangan bicara omong kosong, pergilah ke darat. Bertahan di lautan kepahitan pada akhirnya hanya akan menyebabkan kematian, tapi selama mereka pergi ke darat, mereka mungkin menemukan kesempatan untuk hidup. Mereka berempat segera mengemudikan perahu dan bergegas menuju tangga batu. Hanya 100 meter tentu saja tidak berarti apa-apa bagi mereka berempat, dan mereka dengan cepat mencapai pantai dan menaiki anak tangga pertama dari tangga batu. Pada saat yang sama, battle key menukik ke bawah dan tiba-tiba meledak ke lautan darah, menyebabkan gelombang darah setinggi puluhan meter melonjak ke arah mereka berempat. Melihat ini, mereka berempat buru-buru menaiki tangga batu. Guyuran. Ledakan. Gelombang darah melonjak, menghantam tangga batu dengan keras, membuat suara memekakkan telinga. Setelah melarikan diri dari bahaya, mereka berempat berdiri di anak tangga yang tinggi dan menatap ombak besar dengan rasa takut yang masih ada. Jika mereka tidak memilih untuk pergi ke darat sekarang, mereka akan ditelan gelombang darah. Namun krisis belum berakhir. Qin Fei Yang dan yang lainnya masih mengawasi dari atas. Apa yang harus kita lakukan? Saudara kembar itu menatap Feng Wuxi dan Wan Kiyu tanpa daya. Tapi Feng Wuxi dan Wan Kiyu juga tidak berdaya. Di tepi alun-alun, Lu Xingchen memandang Feng Wuxi dan yang lainnya, dan matanya bersinar saat dia mengirimkan transmisi suara, Qin Fei Yang, lepaskan mereka. Hem. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Lu Xingchen berpikir dalam hati, bantu aku. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk, oke, saya akan membantu anda, tapi saya harap anda dapat memberitahu saya alasannya sesegera mungkin. Lu Xingchen berkata, jika waktunya tepat, aku akan menceritakan semuanya padamu. Qin Fei Yang tidak mengatakan apapun lagi. Dia menoleh untuk melihat Ling Yu dan tiga lainnya, menangkupkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, kalian berempat, kerjasama kita sepanjang jalan bisa dianggap sangat menyenangkan. Saat kita memasuki ibu kota kekaisaran di masa depan, aku kuharap kalian berempat bisa sedikit membantu kami. Saudara Qin, kamu terlalu sopan. Kamilah yang membutuhkan bantuan. Ling Yu tersenyum. Qin Fei Yang tersenyum dan menangkupkan tangannya, kalau begitu kita akan bertemu di ibu kota kekaisaran. Oke. Mereka berempat mengangguk. Ayo pergi. Qin Fei Yang memanggil dan berjalan menuju altar yang menuju ke alam spiritual. Mereka pergi begitu saja. Dong Zheng Yang sedikit terkejut. Dia menyusul Qin Fei Yang dan bertanya, mengapa kamu tidak membunuh mereka? Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Wan Kiyu dan yang lainnya. Jika mereka melewatkannya, mereka mungkin tidak akan pernah menemukan kesempatan seperti itu lagi. Mari kita bicarakan hal itu setelah kita memasuki ibu kota kekaisaran. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dong Zheng Yang memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang ini. Berjalan ke altar, Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan hendak mengaktifkan altar teleportasi. Namun, dia tiba-tiba menurunkan lengannya dan mengerutkan kening. Apa yang salah? Fatso dan yang lainnya memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, sepertinya saya lupa, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Apa itu? Semua orang bingung. Qin Fei Yang merenung sejenak, alisnya perlahan mengendur, dan dia tersenyum, saya ingat. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan aliran energi pedang merah mengalir ke altar. Segera. Altar itu mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Qin Fei Yang memandang Dong Zheng Yang dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, naik. Semua orang memandangnya dengan curiga dan melompat ke altar satu demi satu. Tapi saat Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong melompat ke atas altar, Qin Fei Yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik mereka berdua ke bawah, membuat mereka berguling-guling di tanah dengan canggung. Hem. Aksi ini langsung menarik perhatian semua orang. Wolf King dan Lu Xing Chen juga ingat bahwa memang ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Ada juga sedikit ejekan di mata mereka. Namun, Oriental Wuhan dan Murong Xiong sama sekali tidak menyadarinya. Mereka hanya berpikir bahwa Qin Fei Yang tidak puas dengan mereka yang naik lebih dulu. Mereka berdua buru-buru bangkit, mundur ke samping, dan tersenyum meminta maaf, saudara muda Qin, maaf, pergilah dulu. Qin Fei Yang menyilangkan tangannya dan memandang mereka berdua sambil bercanda. Hmm. Keduanya terkejut, dan firasa tidak enak muncul di hati mereka. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum, Tidakkah menurutmu ini aneh? Apa yang aneh? Keduanya bingung. Qin Fei Yang sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Jawab pertanyaanku dulu. Apakah menurutmu kamu pantas dibunuh atas perbuatanmu di jalan? Ya ya ya. Yang ketika berkataanku dulu.